Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan Jilita 68. Pemilik pedati itu M. emang terkejut. Namun dengan gerak naluriah ia telah mengangkat kerisnya. Hampir saja keris itu menghunjam ke punggung orang yang tertelungkup di hadapannya. Namun tiba-tiba saja anak gadisnya berdesis, ayah. Laki-laki itu tertegun, sementara anak gadisnya telah M. memalingkan wajahnya. Pemilik pedati itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari keadaannya, bahwa sebaiknya ia M. emang tidak M. em bunuh. Namun ia tidak mau M. em biarkan orang itu bangkit, M. em ngambil senjatanya dan M. lawan anak muda itu lagi. Karena itu, maka ketika orang itu berusaha untuk meloncat berdiri, keris pemilik pedati itu telah mengoyak pundaknya. Orang itu M. em ngeluh kesakitan. Tetapi luka di pundak kanannya itu telah melumpuhkan tangannya pula, sehingga ia tidak akan mampu bertempur dengan senjatanya. Namun agaknya luka itu terlalu dalam, sehingga darah pun telah mengalir terlalu banyak. Dengan demikian maka orang itu justru tidak berani lagi terlalu banyak bergerak. Ketika ia kemudian bangkit, maka dengan tegangnya ia bergeser mundur. Rasa-rasanya ia menjadi ketakutan jika ayah dari gadis ye yang dipertaruhkan itu menusuk pada punggungnya. Tetapi adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja serangan yang keras telah mengenai punggungnya. Mah isap bukatlah yang telah meniarangnya. Tidak dengan pedangnya, tetapi dengan sisi telapak tangan kirinya. Orang itu meniaringai kesakitan. Perlahan-lahan ia justru jatuh di atas lututnya. Pukulan di punggungnya itu rasa-rasanya telah em-embewat dadanya menjadi sesak. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Karena itu, maka akhirnya ia pun benar-benar jatuh terlentang. Rasa-rasanya langit yang gelap menjadi bertambah pekat, sehingga bintang-bintang pun menjadi kabur dan leniap sama sekali. Pingsan. Pemilik pedati ye yang mendekap anaknya yang ketakutan itu berdiri termangu-emangu melihat orang itu terbaring diam. Dari pundaknya masih mengalir darah ye yang segar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah berhasil menghalau lawan-lawan mereka seorang demi seorang. Seorang yang bersenjata sebatang teombak berkait, masih berusaha untuk meniarang Mahisa Pukat dengan garangnya. Tetapi Mahisa Pukat dengan tangkasnya selalu berhasil menghindar. Bahkan sekali-sekali menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dengan demikian, maka lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin susut. Dan bahkan kemudian orang-orang terakhirlah yang masih saja bertempur. Mereka tidak dapat melarikan diri, karena mereka justru takut hukuman orang berjambang itu. Mereka memang mengenal orang itu baik-baik, sehingga jika orang itu mengancam untuk MN bunuh, ia benar-benar akan MN bunuh. Sementara itu, Mahisa Semu masih bertempur melawan orang berjambang itu. Ternyata keduanya MN miliki ilmu yang seimbang. Meskipun Mahisa Semu tidak MN miliki pengalaman seluas lawannya, tetapi ia MN miliki dasar ilmu yang lebih tinggi, sehingga karena itu, maka Mahisa Semu dapat MN ngisi kekurangannya itu dengan kelebihan yang lain. Beberapa lamanya keduanya bertempur dengan sengitnya. Senjata masing M asing telah berputaran, terayun mendatar, menebas lurus menyamping, menyambar tegak lurus dan MN atuk ke arah dada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang masih bertempur melawan beberapa orang yang sebenarnya telah tidak berdaya. Tetapi agaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang tidak menghentikan perlawanan mereka seluruhnya, untuk menjaga suasana pertempuran. Jika pertempuran itu berhenti sama sekali, maka Mahisa Semu akan dapat M memasuki satu keadaan perang tanding. Kedua orang anak muda itu masih belum dapat melepaskan Mahisa Semu M memasuki perang tanding meskipun tingkat KMM puan lawannya nampaknya M memang seimbang. Sambil bertempur dengan lawan yang tidak seimbang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M mengawasi pertempuran antara Mahisa Semu dan orang berjambang itu. Mahisa Semu. Kadang-kadang M memang terkejut M menghadapi lawannya yang sudah berpengalaman luas sekali. Namun latihan-latihan yang berat dan menggapai rentangan Yeang luas, maka M buat Mahisa Semu seorang anak muda Yeang liat dan dengan cepat mengatasi persoalan Yeang tiba-tiba saja dijumpainya dalam pertempuran itu. Mahisa Murti Yeang masih saja bertempur melawan dua orang dan Mahisa Pukat melawan orang yang bersenjata Teombak berkait. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat masih juga M-M berikan harapan dengan berloncatan surut. Membiarkan pedangnya terkait oleh tembak lawannya, namun tidak melepaskannya ketika lawannya M menariknya meskipun dengan hentakan yang kuat. Bahkan Teombak itu sendirilah yang tiap kali hampir terlepah es dari tangannya. Namun ketika pertempuran antara Mahisa Semu dan orang berjambang itu menjadi semakin sengit dan gerakannya semakin rumit, Mahisa Pukat merasa perlu untuk mengamati lebih cermat. Sementara itu ia berusaha untuk mengamati seluruh M-M dengan saksama. Orang-orang Yeang terbaring karena luka-lukanya. Orang Yeang terdahulu terluka pada pertempuran itu ternyata sempat ditolong dan dibawa M-M menepi oleh kawan-kawannya. Namun Yeang terluka kemudian harus merangkak sendiri menepi. Menurut pengamatan Mahisa Pukat, selain tiga orang yang masih bertempur itu, tidak ada lagi orang Yeang M-Asih akan dapat M melibatkan diri. Karena itu, maka Mahisa Pukat menganggap bahwa ia akan dapat M meninggalkan Arna itu dan mendekati Mahisa Semu. Sementara itu, orang-orang itu akan diserahkan kepada Mahisa Murti untuk melayaninya. Namun, keetika Mahisa Pukat sedang M-M berhitungkan. Berbagai kemungkinan orang bertombak pendek itu telah menyerangnya. Demikian tiba-tiba sehingga Mahisa Pukat harus mengatasi Nia. Ternyata Mahisa Pukat tidak mengelap. Ia telah M-M miringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Teombak itu M-M terdorong. Menyamping. Namun, Mahisa Pukat telah M memutar pedangnya, sehingga seakan-akan telah M-M belit dan M memutar tangkai tombak pendek itu. Tongkat itu ternyata telah terloncat dari tangannya. Dengan tangkas Mahisa Pukat telah meloncat menggapai tangkai tombak itu. Sementara itu pemiliknya juga telah berusaha menggapai tombaknya Yeang terlempar ke atas. Namun ternyata bahwa orang itu justru menangkap tangkai tombaknya di bawah tajam berkait dari tombak itu, sementara Mahisa Pukat di bagian lain. Karena itu ketika dengan tidak sengaja Mahisa Pukat M menghentak M menarik tombak itu, maka kait pada tajam tombak itu justru telah mengait tangan pemiliknya itu sendiri. Orang Yeang tangannya terkait oleh tombaknya sendiri itu telah menarik kesakitan. Mahisa Pukat pun agaknya telah terkejut karenanya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Pukat itu pun berkata lantang, jangan bergerak. Orang itu justru telah M-M beku, sementara Mahisa Pukat telah M mendekatinya dan berusaha untuk mencabut kait tombak Yeang menancap pada tangan orang itu. Orang itu berteriak kesakitan. Namun sejenak kemudian Mahisa Pukat telah berhasil. Ketika Mahisa Pukat melepaskan tangan orang itu dan kemudian melemparkan tombak berkait itu, maka orang yang tangannya terluka itu telah tertatih-tatih menepi. Demikian ia sampai di tangga pendapa, maka ia pun telah menjatuhkan diri di samping kawannya yang juga telah terluka sambil M-M megangi pergelangan tangannya untuk M menahan arus darahnya yang mengalir dari lukanya itu. Dengan demikian, maka Mahisa Pukat telah terbebas dari semua lawan-lawannya. Namun Mahisa Murti masih bertempur melawan dua orang Yeang sebenarnya sudah tidak mampu untuk terbuat apa-apa, sehingga kedua orang itu justru menjadi heran, kenapa lawannya tidak saja M-M mengakhiri mereka sekaligus. Karena itulah, maka meskipun keduanya tidak menyerah, namun keduanya tidak lagi bergairah lagi untuk bertempur. Mereka justru menjadi berdebar-debar, kenapa lawannya itu masih saja M-M biarkannya bertempur. Sementara itu, Mahisa Pukat lah Yeang mendekati Mahisa Semu yang justru bertempur semakin sengit. Keduanya berloncatan serang M-M ni erang, desak-mendesak dan bahkan ujung-ujung senjata mereka seakan-akan mulai M-M ni entuh kulit lawan masing-masing. Sebenarnya lah, Mahisa Semu terkejut ketika segores luka telah M-M ni engat lengannya. Perasaan pedih bagaikan menggigit tulang. Darah pun telah menitik dari luka itu. Namun darah Yeang hangat itu telah M-M biwat jantung Mahisa Semu berdegup semakin cepat. Kemarahannya bagaikan M-M bakar ubun-ubunnya. Dengan demikian, Mahisa Semu telah mengerahkan segenap K-M puannya. Ia bergerak lebih cepat dan ayunan pedangnya pun M menjadi semakin kuat. Sebenarnya lah bahwa lawannya yang telah mengerahkan segenap K-M puannya justru merasakan bahwa tenaganya mulai susut. Anak muda Yeang tangkas itu justru baru dalam puncak perlawanannya yang sangat garang. Dalam serangan yang cepat dan tiba-tiba, maka Mahisa Semu ternyata telah berhasil M-M balas luka di lengannya. Ujung pedangnya telah mengoyak lembung orang berjambang itu. Mahisa Pukat yang menjadi CMAS telah menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Mahisa Semu mampu mengimbangi lawannya Yeang agaknya telah M-M miliki pengalaman yang cukup luas. Bahkan beberapa saat kemudian, Mahisa Pukat mulai melihat bahwa tenaga orang berjambang itu mulai menjadi susut. Nampaknya luka di lembungnya itu M-M mang mulai mengganggunya, sehingga setiap kali ia M-M loncat M-M ngambil jarak sambil merabah lukanya itu. Tangannya sudah menjadi merah oleh darah. Demikian pula pakaian Yeang dikenakannya. Namun orang itu tidak menerah. Apalagi ketika sekilas dilihatnya gadis Yeang telah disembunyikannya itu berpegang ayahnya erat-erat. Tiba-tiba saja jantungnya M menjadi semakin bergolak. Bukan saja karena gadis itu terlepas dari tangannya. Tetapi keinginannya untuk M-M bunuh ayah gadis itu serasa semakin mendesak di dalam dadanya. Ia tidak M-M melihat kenyataan bahwa semua orang yang berpihak padanya telah tidak berdaya. Bahkan dua orang yang mulai M-M masih bertempur melawan Mah Isamurti telah kehilangan tenaganya sama sekali. Sehingga keduanya sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, selain menjatuhkan diri dan berusaha menjaga agar nafasnya tidak terputus karenanya. Dalam pada itu, Mah Isamurti ternyata M-A si sempet berkata lantang, Aku mulai jemuh dengan permainan ini. Siapa yang M-M mendengar kata-kataku? Akan selamat. Tetapi jika tidak, maka bukan salah kami jika kalian akan tertemis tajamnya pedang. Minggirlah. Tinggalkan arna pertempuran ini. Namun terdengar jawaban orang berjambang, Bunuh orang-orang itu, C-E-4. Siapa yang M meninggalkan arna akan aku bunuh sendiri? Tetapi Mah Isamurti menyahut, orang itu tidak akan sempat M-M bunuh siapapun karena nyawanya akan segera dicabut dari wadaginya yang sombong ini. Orang berjambang itu M menjadi semakin marah. Dengan serta merta ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Mah Isamu benar-benar telah M-M persiapkan dirinya. Ia masih saja M-M nganggap pertempuran itu sebagai satu upaya untuk menambah pengalamannya. Ternyata bahwa orang berjambang itu M-M miliki ilmu yang cukup. Dengan demikian Mah Isamu M-M memang harus mengerahkan kemempuannya. Dengan dasar ilmu yang dimilikinya, Maka sekali-sekali Mah Isamu masih harus berloncatan mundur. Orang itu rasa-rasanya akan mendesaknya. Namun dengan M-M buat perhitungan-perhitungan yang mapan, Maka Mah Isamu dapat segera menguasai keadaan K-M Bali. Dengan tangkasnya ia M-M memutar pedangnya. Kemudian dengan perhitungan yang cermat ia justru mulai mendesak lawannya dengan tusukan-tusukan lurus ke arah dada. Bahkan dengan sisa tenaga yang ada, Maka orang berjambang itu masih berusaha untuk mendesak Mah Isamu. Nafsunya yang menyala di dadanya, M-M memang M-M buat lukanya seakan-akan tidak terasa. Tetapi darahnya lah yang tidak dapat dicegahnya, Mengalir semakin deras. Dengan demikian, Maka tenaganya pun menjadi semakin cepat susut. Bahkan kemudian, Rasa-rasanya kakinya menjadi berat bagaikan timah, Sementara tangannya pun menjadi lesu dan tidak bertenaga lagi untuk menggerakkan senjatanya. Maka mereka pun segera sampai pada akhir dari pertempuran itu. Orang berjambang itu benar-benar telah kehilangan penalarannya. Dengan M-M baby buta ia menyerang Mah Isamu yang belum berpengalaman. Ketika orang itu meniarangnya dengan melibat dari jarak yang sangat dekat, Serta mengumpet-umpet kasar dan bahkan kotor, Mah Isamu memang menjadi agak bingung. Namun latihan-latihan yang berat dan mapan telah M-M berikan banyak kemungkinan baginya. Bahkan justru pada saat-saat lawannya bagaikan kehilangan akal itu Mah Isamu telah M-M pergunakannya dengan sebaik-baiknya meskipun agak tergesa-gesa. Demikianlah, beberapa saat kemudian, pertempuran itu kian menjadi rapat. Keduanya pun seakan-akan tidak dapat mengambil jarak sama sekali. Senjata kedua orang itu sekali-sekali mencuat, namun pada kesempatan lain saling menekan. Sehingga akhirnya, terdengar teriakan nyaring bagaikan menggetarkan langit. Beberapa saat kemudian Mah Isamu pun bergeser surut. Tubuhnya berlumuran darah, bukan saja di lengannya yang terluka. Tetapi di dadanya pun telah M-M erah darah. Mah Isamu bukan terkejut. Dengan serta M-Merta ia M loncat mendekati Mah Isamu. Namun langkahnya tertegun ketika kemudian ia pun. Melihat orang berjambang panjang itu juga berlumuran darah. Bahkan senjatanya telah terkulai jatuh, terlepas dari tangannya. Beberapa langkah ia tertatih-tatih surut. Namun kemudian ia pun telah terjatuh terlentang. Dadanya. Menyemburkan darah dari jantungnya ia yang tertikam senjata Mah Isamu. Mah Isamu bukan menarik nafas dalam-dalam. Darah di tubuh Mah Isamu adalah pancaran darah lawannya. Tubuh Mah Isamu sendiri tidak terluka selain lukanya yang terdahulu. Mah Isamu pukat menepuk bahu adik angkatnya itu sambil berkata, kau berhasil melindungi dirimu sendiri. Mah Isamu tidak menjawab. Diperhatikannya orang yang telah terbujur diam itu. Apakah aku telah M-M bunuhnya bertanya Mah Isamu. Bukan salahmu, berkata Mah Isamu pukat. Mah Isamu berdiri M-M atung sambil M-M perhatikan lawannya yang telah terbunuh itu. Sedangkan Mah Isamurti pun telah berdiri di sebelahnya pula. Satu akibat yang sulit dihindari di peperangan, berkata Mah Isamurti, Marilah. Beristirahatlah di pendapat itu. Mah Isamurti pun kemudian telah M-M bimbing Mah Isamu. Sementara Mah Isamukat mengajak pemilik pedati yang masih saja mendekat anak gadis Nia yang ketakutan untuk pergi ke pendapat dan duduk di tangga. Sementara itu beberapa sosok tubuh terbaring di halaman. Mah Isamurti M-M tidak melukai lawan-lawannya yang terakhir. Tetapi M-M biarkan M-M kehabisan nafas dan kemudian menghentikan perlawanan mereka. Untuk beberapa saat halaman rumah itu M-M bang menjadi lengang. Beberapa orang masih mengerang kesakitan. Yang lain terengah-engah, sementara yang lain lagi di M-M M-B ku. Namun beberapa saat kemudian Mah Isamurti telah mendekati kedua orang lawannya yang terakhir. Sambil berdiri bertolak pinggang ia berkata, Nah, sekarang giliran kalian untuk mati. Kedua orang itu terkejut. Dengan nada tinggi keduanya bertanya hampir berbareng, Kenapa? Kalian tidak usah bertanya. Kalian tahu, bahwa kita sedang bertempur. Dalam pertempuran bukankah M-M bunuh lawan itu merupakan satu hal yang biasa? Tetapi kenapa baru sekarang bertanya salah seorang dari keduanya, Kenapa tidak di saat kita sedang bertempur? Itu adalah urusanku. Kapan saja aku ingin M-M bunuh. Maka aku akan M-M bunuh. Demikian pula sekarang ini, aku tiba-tiba saja ingin M-M bunuh kalian, berkata Mah Isamurti pula. Jangan, minta yang seorang, jangan bunuh kami. Terserah kepadaku, apakah aku akan M-M bunuh atau tidak? Jawab Mah Isamurti. Orang-orang itu menjadi pucat. Mah Isamurti M memang nampak bersungguh-sungguh. Namun ketika dilihatnya kedua orang itu benar-benar menjadi ketakutan, Maka katanya, baiklah, jika kalian tidak ingin mati. Tetapi ada syarat yang harus kalian lakukan. Syarat apa bertanya kedua orang itu hampir berbareng. Urusilah kawan-kawanmu yang terbunuh. Terserah. Kepadamu apa yang akan kau lakukan atas rumah ini dan persoalan-persoalan lainnya. Kami akan meninggalkan tempat ini, berkata Mah Isamurti. Tetapi apa yang dapat kami katakan kepada orang-orang lain jika mereka berdatangan ke tempat ini bertanya salah seorang dari mereka. Itu urusanmu. Tetapi ternyata sampai sekarang tidak ada seorang pun yang M-M pedulikan apa yang telah terjadi di sini. Karena itu, M-A-K kalian akan dapat berbuat banyak di sini, berkata Mah Isamurti. Tetapi jangan serahkan seluruhnya kepada kami. Di sini ada beberapa orang terbunuh, terluka dan bahkan parah, berkata seorang di antara mereka. Jika demikian maka kalian akan aku bunuh saja sama sekali. Semua orang aku bunuh, dan kami akan pergi dengan tenang, geram Mah Isamurti. Jangan. Jangan lakukan itu, M-Inta keduanya hampir berbareng. Mah Isamurti tersenyum. Katanya, jika demikian, maka kalian harus melakukan apa yang aku minta. Kedua orang itu termangu M-Mangu. Sementara Mah Isamurti berkata pula, kalian dapat M-M milih. Melakukan permintaanku atau aku bunuh sama sekali. Kedua orang itu M-Mang menjadi tegang. Keduanya mengumpat di dalam hati. Tetapi keduanya M-Mang tidak dapat berbuat lain. Karena itu, maka M-Mang tidak berbuat sesuatu ketika Mah Isamurti K-Mudian mengajak Mah Isha Pukat, Mah Isha Semu dan ayah dan anak perempuannya itu pergi. Demikian mereka keluar dari regol halaman, ternyata mereka merasakan, berpasang-pasang metel, Tengah mengawasi M-Mereka dari balik dinding, dari balik dedaunan dan dari tempat-tempat tersembunyi yang gelap. Tetapi nampaknya M-Mereka tidak berani untuk berbuat sesuatu. Bagi mereka, penghuni rumah itu adalah orang yang menakutkan. Jika ada orang yang dapat menundukannya, maka orang-orang di sekitarnya tentu akan berterima kasih. Tetapi Mah Isamurti dan orang-orang yang bersamanya, tidak menghiraukan orang-orang itu. Mereka berjalan di gelapnya malam menuju ke rumah pemilik pedati yang masih saja mendekat anaknya Ye Ang hampir saja menjadi korban itu. Namun sejenak kemudian, maka apa Ye Ang terjadi itu telah menjadi bahan pembicaraan orang. Beberapa orang yang telah M-M beranikan diri untuk menjenguk ke halaman setelah mereka M melihat beberapa orang M meninggalkan halaman itu. Mereka M memang terkejut M melihat beberapa sosok tubuh yang terbaring. Sementara itu, orang Ye Ang masih dapat berdiri tegak di halaman itu menjadi ketakutan. Namun orang Ye Ang yang menjenguk itu pun segera meninggalkan halaman itu. Mereka tidak mau terlibat dalam persoalan yang tidak M mereka ketahui, sementara orang-orang padukuhan itu menganggap bahwa di dalam rumah itu terdapat orang-orang berilmu Ye Ang lebih senang bertindak. Menurut kesenangan mereka masing M asing tanpa menghiraukan orang lain. Ketika tidak lagi nampak orang direkol, maka salah seorang di antara M mereka dengan tergesa-gesa telah berlari untuk menutup pintu regul itu dan menihlaraknya dari depan. Setan, geramnya, orang-orang itu benar-benar iblis, lebih baik kita M enghubur mereka daripada kita Ye Ang. Dikuburkan, sahut yang lain. Kawannya tidak menjawab. Namun kemudian dia matinya orang-orang Ye Ang terluka. Katanya dengan lantang, siapa Ye Ang tidak mau dikubur harus ikut mengubur. Siapa yang tidak lagi bangkit, maka ia akan diseret ke lubang yang akan aku buat di samping gandok itu. Beberapa orang yang terluka masih mencoba untuk bangkit. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang M memang tidak berhasil. Namun akhirnya mereka yang masih MMPU melakukan telah MMPU bantu MMPU buat beberapa lubang untuk mengubur kawan-kawan mereka Ye Ang terbunuh. Namun ternyata dua orang Ye Ang M asih cukup kuat itu telah dengan diam-diam meninggalkan tempat itu ketika semuanya dianggap sudah selesai. Mereka M rasa lebih baik tidak bersangkut paut lagi dengan orang-orang yang di dalam halaman rumah itu serta orang-orang padukuhan. Tetapi orang-orang yang terluka tidak dapat berbuat seperti keduanya. Mereka terpaksa tetap berada di tempat itu dan berusaha M menolong diri sendiri jika M mereka tidak M AU mati. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa. Semu bersama kedua orang ayah dan anak gadisnya itu telah menyusuri jalan ke rumah orang itu. Beberapa orang M memang dengan tidak sengaja melihat mereka melintas di depan gardu. Bahkan orang Ye Ang kebetulan melihat pemilik pedati itu berangkat dengan tergesa-gesa sambil M M bawa keris telah. Melihat orang itu kembali M M bawa anaknya. Orang itu berhasil M M bebaskan anak gadisnya, gumam orang itu. Luar biasa, sahut yang lain, bukankah di rumah itu seakan-akan tersembunyi maut Ye Ang dapat yang menerkam setiap saat. Orang-orang di gardu itu emeng angguk-angguk. Namun mereka pun mulai menilai anak-anak muda Ye Ang lewat bersama pemilik pedati yang M M bawa anaknya itu. Seorang di antara mereka berkata, anak-anak muda itu tentu telah menolongnya. Mungkin. Tetapi dapat terjadi kemungkinan yang lain. Terlepas dari mulut harimau, gadis itu akan dapat jatuh ke mulut seekor buaya, berkata Ye Ang lain. Maksudmu bertanya Ye Ang pertama. Apakah anak-anak muda itu benar-benar tanpa pamrih jika mereka menyabung nyawa melepaskan gadis itu? Jawab kawannya. Tetapi mereka masih muda. Nampaknya ada keseimbangan dibanding dengan iblis tua itu. Apalagi iblis itu telah mengambil ibunya pula sebelumnya, jawab yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu, pemilik pedati itu pun telah sampai ke regol halaman rumahnya. Namun tiba-tiba ia menjadi termangu-emangu. Kenapa bertanya Mah Isa Murti? Orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Tetapi akhirnya ia pun telah em melangkah em-em asuki regol halaman rumahnya yang tua. Namun bagaimanapun juga Aye Ah dan anak gadis Nia itu nampak ragu-ragu. Meskipun di rumah itu telah dinialakan lampu minyak, namun keduanya tidak segera masuk. Menunggu apa lagi bertanya Mah Isa Murti? Pemilik pedati itu tidak menjawab. Namun dalam pada itu, ternyata istrinya Ye Ang ada di dalam, telah em mendengar kehadiran em mereka, sehingga ia pun telah berlari-lari ke pintu. Dalam keremangan malam dan lampu minyak Ye Ang suram di dalam rumahnya Ye Ang MNI orot lewat pintu yang terbuka, ia melihat anak gadis Nia Ye Ang masih ketakutan dan berpegang rat kepada Aye Ahnya. Karena itu, maka perempuan itu pun segera berlari-lari mendapatkannya. Tetapi perempuan itu terkejut. Anak gadisnya itu tidak lari pula kepadanya, tetapi ia justru em menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang ayahnya. Anakku, desis perempuan itu. Tidak, gadis itu hampir berteriak, Ibu hianati ayah dan ibu bawa aku ke rumah iblis gila itu, sehingga hampir saja aku menjadi korbannya pula. Ibu datang ke rumah itu dengan sengaja dan dengan senang hati menerima laki-laki itu. Tetapi aku tidak. Dan aku tidak menerima perlakuan laki-laki itu terhadapku. Anakku, suara ibunya bagaikan tersumbat. Jangan ibu sentuh lagi aku, berkata gadis itu. Oh, perempuan itu em menangis. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Termangu emangu sejenak. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, Marilah, kita masuk ke dalam. Kita akan berbicara dengan baik. Pemilik pedati itu telah em-em bimbing anaknya masuk. Ibunya mengikutinya di belakang, sementara ketiga anak muda itu pun telah masuk pula. Orang itu em memang bukan orang yang berkecukupan. Nampaknya hidupnya tidak lebih dari em mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada perabot rumah yang berharga. Sementara segala sesuatunya nampak sangat sederhana. Silahkan duduk, pemilik pedati itu em-em persilahkan. Ketiga orang anak muda itu duduk di sebuah hamben yang cukup besar. Agaknya itulah satu-satunya kekayaan orang itu. Dalam pada itu, perempuan yang sedang menangis itu pun kemudian berkata, Aku em memang bersalah. Aku em mohon maaf. Pemilik pedati itu pun termangu em-mangu. Dipandanginya istrinya yang pernah meninggalkannya itu sejenak. Namun anak gadis nih alah ye yang berkata, Di rumah laki-laki itu segala galanya em-emang ada. Di hari-hari pertama, ibu em rasa senang sekali hidup di rumah itu. Segala kebutuhannya dipenuhi. Sementara itu, di rumah itu em-emang tidak ada perempuan lain selain para pelayan. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Laki-laki itu mulai mengambil perempuan lain. Perempuan-perempuannya sendiri yang untuk sementara em-emang disisihkan. Ibu mulai mengalami masa yang suram. Perempuan-perempuan ye yang semakin banyak telah mulai menunjukkan sikapnya yang tidak senang. Bahkan laki-laki itu pun mulai menunjukkan sikap ye yang lain. Akhirnya malah petaka itu pun datang. Laki-laki itu mulai em-em perhatikan aku, Sehingga pada suatu hari, aku pun mulai dikurungnya. Aku harus mengalami masa-masa yang menakutkan, Ketika aku dipersiapkan untuk menjadi istrinya pula, Yang barang tentu akan menyingkirkan ibu dan bahkan akan em-em lemparkan ibu kepada beberapa orang laki-laki ye yang ada di rumah itu. Sebagai mana satu dua perempuan pernah em-em ngalami sebelumnya. Laki-laki pemilik pedati itu mengeram. Sementara perempuan ye yang merasa bersalah itu masih saja menangis sambil berkata, Aku mengaku bersalah. Aku bersedia dihukum apapun juga. Tetapi jangan pergi daripada aku. Tetapi anak perempuannya menyahut, Seorang perempuan ye yang telah em meninggalkan suaminya dan pergi kepada laki-laki lain Karena godaan harta benda dan kesenangan duniawi, Tidak sepantasnya dipanggil seorang ibu. Anakku, tangis ibunya, hidupku sudah cukup tersiksa. Kau jangan menambah siksaan itu lagi. Ibu telah menggali lubang. Ibu akan terperosok sendiri. Kedalamnya, berkata anak gadisnya. Ibunya em menangis semakin pedih. Seakan-akan peniesalan yang tidak terbatas telah em menusuk ke jantungnya yang paling dalam. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa semua em memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus em mereka lakukan. Mereka mengerti, betapa anak itu hatinya terluka di saat ia disekap oleh orang berjambang yang pernah mengambil ibunya dari ayahnya. Betapa pula kecewa gadis itu kepada ibunya waktu itu. Ketika ayahnya datang em em bebaskannya, maka hati anak itu menjadi semakin dekat dengan ayahnya dan semakin jauh dari ibunya. Namun ternyata bahwa laki-laki pemilik pedati itu adalah seorang yang berhati samodera. Dengan lembut ia berkata, sudahlah anakku. Semua sudah berlalu. Laki-laki berjambang itu tidak akan mengganggumu lagi. Ia pun tidak akan em em bawa ibumu meninggalkan rumah kita ini. Kakang, suara perempuan yang menangis itu tersumbat di kerongkongan. Lalu di antara isaknya terdengar pula suaranya, kau em em maafkan aku. Laki-laki itu em memandang anak gadisnya sambil berkata, marilah kita bersama-sama melupakan masa lampau yang pahit itu untuk mulai dengan satu kehidupan baru. Tetapi ayah, gadis itu masih menangis pula, ibu telah berhianat kepada ayah. Kesalahan itu tidak akan dapat ditebus dengan apapun juga. Dosanya kepada ayah tidak akan dapat terhapus. Aku mengerti, berkata pemilik pedati itu, Ye Ang dapat menghapus dosa itu adalah kebesaran hati kita. Karena itu, maka kita harus em em maafkannya. Dengan demikian maka kesalahan Ye Ang betapapun besarnya akan terhapus karenanya. Anak gadis itu termangu-mangu. Namun setiap kali ia em memandang wajah ibunya Ye Ang em memang cantik itu, maka terbayang pula lah dosa yang pernah dilakukannya. Bagaimana dengan sombong ibunya itu meninggalkan ayahnya dan tinggal di rumah Ye Ang besar dan mewah? Bagaimana ia bersikap sebagai seorang perempuan yang kaya dan berkuasa, namun yang hanya beberapa hari itu. Sementara ayahnya bekerja em em eras keringat untuk hidupnya sehari-hari. Anakku, terdengar suara ayahnya yang lembut. Marilah kita mulai hidup dan kehidupan kita dengan lembaran-lembaran baru. Kita masih em em punyai waktu. Karena itu jangan siksa diri kita dengan kenangan buruk itu di waktu yang tersisa itu. Gadis itu tidak em menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk lesu. Betapa sulitnya bersikap seperti ayahnya, yang sepantasnya menjadi sangat marah dan bahkan menolak kehadiran ibunya K.M. Bali di rumah itu. Jika ayahnya seorang yang kasar, akan dapat terjadi, ayahnya itu em em bunuh ibunya yang berhianat. Tetapi ternyata ayahnya tidak berbuat demikian. Dengan lembut ayahnya berkata, yang dapat menghapus dosa itu adalah kebesaran hati kita. Karena itu kita harus em maafkannya. Yang terdengar kemudian adalah isak tangis gadis dan ibunya. Sementara ketiga anak muda itu pun menjadi termangu em mangu. Namun Mah Isamurti Yeang belum banyak berpengalaman dalam kehidupan keluarga itu berkata, Sudahlah. Aku sangat menghargai sikap seorang laki-laki yang berhati seluas lautan. Hati Yeang tidak akan pernah penuh dan apalagi meluap dan tumpah. Aku tidak em em punyai pilihan lain dalam keadaan seperti ini, berkata laki-laki pemilik pedati itu. Sikapmu sangat terpuji. Ternyata kah seorang laki-laki yang jarang ada duanya, desis Mah Isamurti pula. Jangan em em uji. Yang aku lakukan semata metu karena kedunguanku. Karena aku tidak dapat yang menentukan sikap yang lain yang barangkali lebih baik, jawab laki-laki itu. Tidak ada sikap Yeang lebih baik dari sikapmu itu. Sahut Mah Isamurti. Laki-laki itu tidak menjawab. Sementara itu, maka Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isasempu pun kemudian berkata, Kisanak. Baiklah kami berada di luar. Nampaknya udara terasa sangat panas di sini. Tetapi jangan pergi anak-anak muda, em intah laki-laki itu. Kalian telah berbuat terlalu banyak bagi keluarga kami. Mah Isamurti tersenyum. Katanya, kami em emang tidak akan pergi. Kami akan tidur di serambi rumah ini untuk menghabiskan sisa malam yang tinggal sedikit ini. Demikianlah, ketiga anak muda itu pun telah berada di serambi rumah yang sederhana itu. Mereka berbaring di amben ia yang tidak terlalu luas sehingga mereka em emang menjadi agak berdesak-desakan. Tetapi Mah Isamurti lah yang kemudian duduk bersandar dinding rumah itu sambil berkata, Tidurlah. Aku akan berjaga-jaga. Waktu em emang tinggal sedikit. Kau tidak mengantuk bertanya Mah Isamurti. Bukankah besok kaita tidak em em punya tugas tertentu? Aku akan dapat tidur sehari penuh, sementara kalian berdualah ye yang harus berjaga-jaga, jawab Mah Isamurti. Mah Isamurti pukat sama sekali tidak berkata apapun. Ia justru menggeliat dan em em betulkan letak kepalanya, sementara matanya masih tetap terpejam. Mah Isamurti tersenyum. Katanya kepada Mah Isamurti, berbuatlah seperti Mah Isamukat. Seakan-akan ia tidak mendengar lagi apa yang saya katakan. Mah Isamukat em emang tidak membuka matanya sama sekali. Dengan demikian, maka sejenak kemudian kedua orang anak muda itu em emang tertidur lelap, sementara Mah Isamurti duduk bersandar dinding. Sekali kesadarannya juga bagaikan tergelincir. Namun ia pun kembali ke dalam kesadarannya sepenuhnya. Namun malam itu berakhir tanpa peristiwa yang menyusul setelah terjadi kekerasan di rumah orang berjambang itu. Nampaknya orang-orang padukuhan itu pun tidak em em persoalkannya. Mereka justru berpura-pura tidak mengetahui dan tidak mau terlibat dalam kedalamnya, karena keterlibatan mereka akan berarti kesulitan. Ketika ketiga orang anak muda Ye Ang tidur di serambi itu. Sudah terbangun dan duduk di bibir amben, maka yang pertama-tama keluar dari dalam rumahnya adalah laki-laki pemilik pedati itu. Dengan langkah Ye Ang Lesu ia pun telah duduk pula di amben di serambi rumahnya itu. Bagaimana dengan anak gadismu bertanya Mah Isamurti? Ia tidur karena keletihan sekarang, berkata laki-laki itu, mudah-mudahan ia dapat mengerti. Kita tidak akan dapat terus em menerus marah dan mendendam. Perempuan itu adalah ibunya sendiri, berkata laki-laki itu. Jarang aku bertemu dengan laki-laki sesabar kau, berkata Mah Isapukat. Sebenarnya aku pun bukan orang Ye Ang sabar. Memang rasa-rasanya ingin aku em-em bunuh perempuan itu. Tetapi aku em-em ikirkan hari depan anak gadisku itu. Ia akan menjadi sangat tersiksa oleh tingkah laku orang tuanya. Ibunya telah berhianat kepada ayahnya karena seorang laki-laki lain. Dan ia akan em menjadi semakin menderita jika ternyata ayahnya adalah seorang pembunuh. Sedangkan yang dibunuh itu adalah ibunya sendiri, berkata laki-laki itu. Penalaranmu panjang sekali. Kau tahu apa yang sebaiknya kau lakukan untuk anak gadismu berdasarkan pertimbangan nalar. Kau bukan jenis orang yang mudah tenggelam dalam arus perasaanmu, Tetapi kau dalam keadaan seperti ini masih sempat em-em buat pertimbangan-pertimbangan yang mapan, berkata Mah Isapukat. Kau salah. Aku bukan seorang yang dapat em-engekang perasaanku. Tetapi khusus di hadapan anak gadisku, aku seakan-akan berubah menjadi orang Ye Ang bijaksana. Sebenarnya lah seluruh hidupku em-emang bertumpu kepadanya. Karena itu, ketika ia pergi bersama ibunya dan tinggal bersama laki-laki yang kaya itu, hidupnya seakan-akan telah berakhir. Aku tidak lagi em-em punyai tujuan selain melakukan apa yang biasa aku lakukan. Sehingga pada suatu saat aku bertemu dengan kalian. Kehadiran kalian sangat menyenangkan bagiku, karena dengan demikian aku akan em-em punyai kawan berbincang di dalam rumah ini. Tetapi Ye Ang terjadi adalah sebagaimana kalian lihat, berkata laki-laki itu. Tetapi bukankah semuanya telah berlalu bertanya? Mah Isapukat. Laki-laki itu em-em ngangguk. Tetapi KM Udianya berkata, aku masih menunggu anak gadisku terbangun. Apakah sikapnya akan menjadi lunak? Hatinya tidak terbuat dari batu kisanak, berkata Mah Isamurti, yakinlah. Ia akan mengerti. Laki-laki itu terdiam. Dipandanginya halaman rumahnya yang kotor. Bukan saja karena orang itu em-emang bukan seorang ayah berada, tetapi karena hatinya yang gersang untuk beberapa lama sepeninggal istrinya mengikuti. Laki-laki yang kaya raya itu, maka ia sama sekali tidak em-em pedulikan lagi rumahnya. Daun-daun kering yang bertebaran di halaman. Sarang laba-laba yang bergayutan di sudut-sudut rumah bagaikan rumah yang telah sewindu dikosongkannya. Beberapa saat KM Udian, laki-laki itu mendengar langkah lembut di ruang dalam serta suara seorang perempuan terbatuk-batuk. Itu anakku, berkata laki-laki itu. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian gadis itu pun telah berdiri di pintu. Matanya bagaikan bengkak dan menjadi kemerah-emrahan oleh tangisnya yang berkelanjangan. Marilah, panggil ayahnya. Ketika gadis itu nampak ragu-ragu, MAK ketiga anak muda itu pun segera bangkit dan turun dari amben bambu itu. Silahkan. Kalian tidak usah pergi, minta pemilik rumah itu. Kami akan emadi dahulu. Tetapi aku kira lebih baik kami pergi ke sungai. Apakah ada sungai di dekat padukuhan ini bertanya Mah Isamurti. Oh, laki-laki itu mengangguk-angguk. Katanya, di tengah-tengah bulak itu ada sungai meskipun tidak besar. Tetapi kadang-kadang orang-orang padukuhan ini pergi juga ke sungai itu. Apalagi anak-anak. Baiklah. Kami akan ke sungai sebentar, berkata Mah Isamurti pula. Tetapi kalian harus kembali. Jika kalian tidak kembali, maka aku akan mencari kalian sampai ke TMU meskipun aku harus berjalan bertahun-tahun, berkata laki-laki itu. Mah Isamurti tersenium, sementara Mah Isamukat menjawab, kami tentu akan kembali. Aku mencium bau sedap di dapur. Pepes teri. Ah, Mah Isamurti menggamitnya, hidungmu tajam sekali. Laki-laki yang burung itu M mencoba untuk tersenyum. Sementara Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isasemu berjalan meninggalkan halaman itu. Laki-laki pemilik pedati. Itu masih sempat MM berikan petunjuk arah, kemana ketiga orang anak muda itu harus pergi. Ketika ketiga orang anak muda itu kemudian berjalan di jalan padukuhan, maka rasa-rasanya setiap orang yang bertemu dengan mereka menjadi tegang. Mula-mula ketiga orang anak muda itu tidak MN-nyadari. Tetapi kemudian terasa juga oleh mereka, seakan-akan yang bertemu dengan mereka selalu berusaha menghindar. Mah Isasemu yang kemudian menjadi tegang telah bertanya, apa yang telah terjadi dengan diri kita? Kita adalah pembunuh-pembunuh menurut anggapan mereka, jawab Mah Isapukat. Kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu pasti apa yang telah terjadi telah M. menentukan sikap sebelum mereka tahu pasti apa yang terjadi itu. Namun Mah Isamurti menyahut, tetapi tidak bagi orang-orang padukuhan ini. Mereka tahu pasti apa yang terjadi. Mereka pun tahu pasti siapakah yang telah terbunuh. Namun mereka tetap MN-nganggap kita sebagai pembunuh-pembunuh sehingga mereka merasa cemas berpapasan dengan kita yang tangannya telah berbau darah. Apakah demikian untuk selanjutnya? Jika orang-orang lain dan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa kita pernah MN-bunuh, Maka kita akan tersingkir dari pergaulan bertanya Mah Isasemu. Tidak selalu begitu, jawab Mah Isamurti, kadang-kadang seorang pembunuh justru M. mendapat sembutan yang luar biasa hangatnya. Bahkan P. M. bunuh akan dapat disebut pahlawan. Segala sesuatunya tergantung apa yang telah dilakukan dan untuk apa serta atas siapa pula pembunuhan itu dilakukan. Mah Isasemu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, Tetapi kenapa mereka segan bertemu dengan kita nampaknya pembunuhan di padukuhan ini jarang sekali atau katakanlah tidak pernah terjadi meskipun kekerasan dan kesewenang-wenangan mereka sadari adanya. Berkata Mah Isamurti, Mah Isasemu mengangguk-angguka. Karena itu, ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat K. M. Udian, mereka sampai di mulut lorong. Di hadapan mereka terbentang bulak yang cukup luas. Sungai akan mereka datangi terletak di tengah-tengah bulak itu. Di dekat gardu di ujung lorong itu terdapat sebuah kedai. Namun ternyata kedai itu masih tertutup, sementara gardu itu sudah kosong. Mereka bertiga tidak menghiraukan kedai yang tertutup serta gardu yang kosong itu. Mereka justru semakin bergegas pergi ke sungai ketika matahari menjadi semakin tinggi. Seperti petunjuk pemilik pedati itu, M. A. K. ketiga orang anak muda itu pun telah sampai ke tanggul. Ternyata bahwa tepian sungai di bawah tanggul itu nampaknya M. emang sering dikunjungi orang. Tetapi justru karena itu, maka mereka bertiga telah menyusuri tanggul itu beberapa saat untuk menemukan tempat yang agaknya jarang dikunjungi orang. Kau perlu berlatih setelah kau M. mendapatkan pengalaman, berkata Mahisa Murti kepada Mahisa Semu. Mahisa Semu tidak berkeberatan. Ia ingin menilai pengalamannya dengan kemungkinan perkembangan ilmunya lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, M. mereka telah menemukan tepian yang luas, namun yang agaknya jarang dikunjungi orang. Ketiga orang anak muda itu pun segera turun ke tepian. Tetapi mereka tidak segera mandi. Beberapa saat M. mereka M. memanaskan tubuh M. mereka dengan loncatan-loncatan kecil. Namun kemudian Mahisa Semu pun M. mulai dengan latihan-latihannya. Ia mulai dengan penilaian kembali atas tata gerak yang telah dikuasainya dengan pengalamannya. Pada saat ia bertempur, maka ia tidak sempat menilai dengan cermat apa saja yang telah dilakukannya untuk mengatasi saat-saat gawat. Namun dalam latihan itu, ia dapat mengulanginya satu demi satu. Kemudian dalam hubungannya dengan ilmu yang telah dikuasainya yang mendorongnya untuk melakukan gerak yang tiba-tiba itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengamatinya dengan saksama. Hampir di luar sadarnya Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil berkata, kau telah berhasil mengembangkan ilmumu dengan baik. Ternyata nalarmu tajam. Kau tidak semata M. ata berpegang kepada unsur-unsur yang telah kau pelajari. Tetapi unsur-unsur itu justru telah berkembang dengan gerak-gerak yang M. perkayanya. Mahisa Semu tidak menjawab. Ia M. emang tidak sedang mengulangi unsur-unsur gerak yang telah dipelajarinya. Tetapi ia sedang mengulangi beberapa ragam gerak yang dilakukannya di saat ia bertempur melawan orang berjambang itu. Bahkan kadang-kadang gerak yang lahir begitu saja, namun ada pula ragam yang M. emang telah diperhitungkan dengan mapan. Bagus, berkata Mahisa Murti, ternyata yang kau lakukan adalah selangkah maju dalam tataran ilmumu. Unsur-unsur yang baru beberapa saat kemudian akan kami ajarkan kepadamu, ternyata bentuk mulanya telah kau dapatkan sendiri. Mahisa Semu masih tetap berdiam diri dengan melepaskan beberapa gerakan. M. emang merupakan satu perkembangan yang sangat menakjubkan. Baru beberapa saat kemudian Mahisa Semu itu mulai mengendorkan tata geraknya dan dengan mapan ia pun telah menghentikan latihannya. Bagus sekali, hampir berbareng Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em memuji. Apakah kalian melihat K. emajuan bertanya Mahisa? Semu. Kemajuan yang pesat, sahut Mahisa Pukat, ternyata pengalaman sangat penting artinya bagimu. Tetapi bukan berarti bahwa kau dapat mencari pengalaman tanpa perhitungan. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ia emeng ngerti maksud Mahisa Pukat, bahwa ia tidak akan dapat em-em asuki arna pertempuran tanpa perhitungan untuk sekedar em mendapatkan pengalaman. Karena jika ia terperosok ke dalam pertempuran melawan seorang yang berilmu sangat tinggi, maka pengalaman yang didapatkannya tidak akan dapat dinikmatinya, mati. Namun bahwa dalam pertempuran, Mahisa Semu dalam keadaan yang kadang-kadang terpaksa telah mampu berbuat sesuatu atas unsur-unsur gerak yang di milikinya, merupakan satu langkah yang menguntungkan. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, sekarang kita mandi. Jika kita tak lalu lama di sini, maka PM milik rumah itu tentu mengira, bahwa kita tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah duduk di atas batu-batu-batu yang berserakan di tepian untuk mengeringkan keringat. Baru kemudian mereka mandi sambil mencuci pakaian mereka. Sehingga dengan demikian, MAK mereka pun harus menunggu sampai pakaian mereka yang jemur di atas bebatuan itu kering. Sebenarnya lah pemilik rumah itu telah menjadi gelisah. Ketika ia bersiap-siap untuk menyusul ke sungai, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam karena ketiga orang anak muda itu telah muncul dari balik rekol halaman rumahnya yang tua itu. Aku sudah cem-a-es, berkata pemilik rumah itu, aku sangka kalian begitu saja pergi meninggalkan kami. Tidak, jawab Mahisa Pukat, ketika kami berangkat. Kami mencium bau yang sedap sekali. Pemilik rumah itu tertawa. Katanya, marilah. Kami emang sudah emang nunggu. Ketiga anak muda itu mengerutkan kening mereka. Nampaknya telah terjadi perubahan sikap di antara orang-orang yang emang menghuni rumah itu. Laki-laki itu tidak lagi terlalu murung, meskipun sisa-sisa kemurungan itu masih nampak. Laki-laki itu telah em-em persilahkan lagi ketiga anak muda itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketiganya masih berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murtilah yang mulai emula melangkai pintu dan masuk ke ruang dalam, disusul oleh Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah duduk di embeni yang besar di ruang dalam. Sejenak kemudian, maka, istri laki-laki pemilik rumah itu telah keluar sambil em-em bawa mangkuk yang berisi nasi dan lauk pauknya. Dibantu oleh anak gadisnya yang agaknya telah em-em ngalami perubahan sikap meskipun belum sepenuhnya. Tetapi gadis itu sudah mau em-em bantu ibunya menghidangkan makan dan minuman bagi ketiga orang anak muda itu. Bahkan kemudian nampak pula keduanya telah bercakap-cakap ketika ibunya menyuruhnya mengambil kelengkapan untuk makan tamu-tamu mereka. Sejenak kemudian, maka pemilik rumah itu pun telah em-em persilahkan ketiga orang anak muda itu makan bersamanya. Tidak ada apa-apa, selain sayur melinjo yang kami petik sendiri dari kebon serta pepes ceri, berkata laki-laki itu. Ternyata aku tidak salah. Pepes ceri, sahut Mahisa Pukat. Kami tidak dapat em-em beli yang lain. Untuk pepes ceri itu, kami dapat mengambil kelapa dari kebon dan ceri adalah bahan yang paling murah yang dapat kami beli, berkata laki-laki itu. Kau tahu kisah nak, berkata Mahisa Pukat, sudah beberapa lama aku tidak makan pepes ceri. Sejak anak-anak aku adalah penggemar jenis lauk ini. Jika terlalu lama tidak bertemu, rasa-rasanya aku menjadi ketagihan. Adalah kebetulan sekali, di sini aku bertemu dengan pepes ceri. Pemilik rumah itu tertawa. Mahisa Pukat pun tertawa pula. Sementara Mahisa SMU dan Mahisa Murti tersenium. Bahkan Mahisa Murti sempat berkata, apalagi nasi hangat. Nasi yang disosoh putih. Hasil sawah sendiri, desis laki-laki itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka ketiga orang anak muda itu dikawani oleh pemilik rumah, makan dengan lahapnya. Rasa-rasanya perut MRKM emang lapar. Apalagi mereka telah melakukan latihan di tepian setelah semalam mereka bertempur mati-matian. Karena itu, maka nasi yang dihidangkan ternyata hampir tandas. Hanya masih ada beberapa gumpal saja yang tersisa. Jangan segan, berkata pemilik rumah, nasi masih ada di dapur. Jika seandainya habis, beras masih ada di bakul. Jika beras di bakul habis, padi masih ada di lumbung. Ketiga anak muda itu tertawa hampir bersamaan. Tetapi rasa-rasanya perut mereka emang sudah kenyang. Sehingga karena itu, maka mereka pun telah berhenti makan. Namun dalam pada itu, selagi istri laki-laki pemilik rumah itu bersama anak gadisnya meniinkirkan sisa-sisa makanan, maka pintu depan pun telah diketuk orang. Cukup keras, sehingga seisi rumah itu terkejut. Siapa bertanya perempuan itu? Pemilik rumah itu emang geleng. Jawabnya, aku belum tahu. Perasaan takut masih saja emeliputi perempuan itu serta anak gadis Nia, sehingga emereka berdua tiba-tiba saja telah naik pula ke amben besar di ruang tengah itu. Aku lihat, berkata pemilik rumah itu. Namun ketika laki-laki itu pergi ke pintu, Mahisa Pukat mengikutinya di belakang. Ketika pintu lerek dari anyaman bambu itu terbuka, maka pemilik rumah itu terkejut. Yang berdiri di luar adalah Ki Bekel, Ki Jagabaya dan tiga orang bebahu padukuhan itu yang lain. Ki Bekel, siapa laki-laki itu? Ya, atas nama Ki Buyut aku datang ke rumahmu ini, jawab Ki Bekel. Marilah, silahkan masuk ke rumahku yang tua ini, pemilik rumah itu emem persilahkan. Tetapi Ki Bekel menjawab, tidak. Aku tidak perlu masuk. Aku hanya ingin berbicara sedikit serta emen untuk tanggung jawabmu. Tanggung jawab tentang apa bertanya pemilik rumah yang menjadi berdebar-debar. Ia agaknya mulai emenduga, bahwa yang dimaksud oleh Ki Bekel adalah peristiwa yang terjadi di rumah orang berjambang itu. Ternyata dugaannya itu benar. Ki Bekel itu pun kemudian berkata, kau telah melakukan pembunuhan. Wajah pemilik rumah itu menjadi emerah. Sementara itu Ki Bekel pun berkata, kemarilah. Kita berbicara di halaman. Pemilik rumah itu pun kemudian telah melangkah mendekat pula diikuti oleh Mahisa Pukat. Namun ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun telah keluar pula. Nah, inilah agaknya sekelompok pembunuh itu, berkata Ki Bekel. Apa yang Ki Bekel maksudkan bertanya pemilik rumah itu? Kenapa kau masih bertanya geram Ki Bekel? Maksud Ki Bekel pembunuh di rumah orang kaya? Yang gila itu bertanya pemilik rumah itu. Siapapun yang kau bunuh, maka pembunuhan tidak dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Seolah-olah setiap orang dapat M.M. bunuh sesuka hatinya saja, berkata Ki Bekel. Pemilik rumah itu M.M. ngangguk-ngguk. Katanya, aku mengerti Ki Bekel. Tetapi apakah Ki Bekel tidak mengerti apa yang sebelumnya terjadi di rumah itu dalam hubungannya dengan keluarga ku? Apa yang terjadi? Mungkinkah M.M. punyai persoalan dengan penghuni rumah itu? Tetapi begitukah caranya menyelesaikan persoalan bertanya Ki Bekel. Ki Bekel, berkata pemilik rumah itu, apa sebenarnya yang ingin Ki Bekel lakukan? Ki Bekel adalah tetua dari padukuhan ini. Jika Ki Bekel tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungannya dengan keluarga ku, kenapa Ki Bekel tidak pernah berbuat sesuatu sebelumnya? Bukankah aku sendiri pernah datang kepada Ki Bekel mengadukan persoalanku kepada Ki Bekel? Bukankah waktu itu aku pernah M.M. beritahukan kepada Ki Bekel bahwa istriku telah dilarikan orang pemilik rumah itu berhenti sejenak, lalu tetapi apa jawab Ki Bekel? Ki Bekel justru menyalahkan aku, karena menurut Ki Bekel istrikulah yang telah melarikan diri dari rumahku. Aku pun kemudian telah menerima keadaanku itu, sehingga aku M.M. biarkannya tanpa berbuat sesuatu. Ki Bekel pun tidak mau M.M. bantuku sama sekali, meskipun hanya sekedar M.M. berikan nasihat kepada istriku. Namun yang terakhir, laki-laki keparat itu telah M. menangkap anakku, dan menimpannya untuk dijadikan istrinya pula. Sementara itu ia telah berniat untuk melemparkan istriku itu kepada beberapa orang laki-laki kasar dan buas yang ada di rumahnya, setelah ia menjadi JEMU. Nah, apakah yang paling baik aku lakukan dalam keadaan seperti itu? Ketika istriku berhasil M. melarikan diri dari rumah itu dan M.M. beritahukan tentang anakku itu kepadaku, maka aku tidak dapat M.M. bendung perasaanku lagi. Aku datang kepadanya untuk M. intah anakku. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia berniat M.M. bunuhku. Cukup, bentak ki bekel, kau dapat berkata apa saja. Tetapi kau telah melakukan pembunuhan. Sementara itu ki jaga bayah yang bertubuh tinggi besar berdada bidang dan ditumbuhi bulu lebat itu pun berkata, kau harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kau tidak dapat ingkar dengan seribu macam alasan. Tetapi tiba-tiba saja M. Isamurti lah yang menjawab, bukan orang itu yang M.M. bunuhnya. Akulah yang telah M.M. bunuhnya. Semua orang berpaling ke arah M. Isamurti. Dengan wajah Yeang kemerah-merahan ki jaga bayah bertanya, siapa kau? Aku seorang pengembara, jawab M. Isamurti, sebenarnya aku senang mendengar kata-kata kalian. Bagaimanapun juga seorang Yeang melakukan kesalahan harus dihukum. Tetapi apakah hal ini kau lakukan juga atas laki-laki yang telah mengambil istri orang itu? Kemudian mengumpulkan beberapa orang laki-laki di rumahnya serta menyekap beberapa orang perempuan dengan paksa. Perempuan dari rumah ini pun akhirnya telah disekapnya di dalam rumahnya. Namun ia sempat keluar dan M.M. beritahukan tentang perlakuan laki-laki itu atas anak gadisnya. Hi, ki bekel. Apakah hal itu baru dilakukannya untuk pertama kali, sehingga ki bekel belum pernah mengambil tindakan apa-apa? Apakah orang itu sebelumnya belum pernah mengambil perempuan dengan paksa seperti yang dilakukannya atas anak pemilik rumah ini? Mungkin ki bekel dapat menyalahkan perempuan yang telah dengan senang hati M.M. ngikut laki-laki itu. Tetapi bagaimana dengan anaknya dan perempuan Yeang lain sebelumnya? Tutup mulutmu, geram ki bekel, apapun Yeang dilakukannya tidak akan dapat dihalangi. Ia adalah orang kuat yang tidak terkalahkan di padukuhan ini. Dan sekarang apa Yeang akan ki bekel lakukan terhadap kami, orang-orang Yeang telah M.M. Membunuh orang kuat yang tidak terkalahkan itu bertanya Mah Isamurti. Pertanyaan itu M.M.M.M.M.M.N. ngejutkan ki bekel, ki jaga bayar dan para bebahu. Sementara itu sikap Mah Isamurti Sema sekali tidak berubah. Sama sekali tidak ketegangan di wajahnya. Pertanyaannya itu seakan-akan begitu saja terlontar lewat mulutnya tanpa melalui getar perasaannya. Kenapa kau diam saja ki bekel bertanya Mah Isamurti pula, Bukankah kau dan para bebahu tahu, kamilah yang telah M.M.M.B. unuh dan melukai Bukan saja orang kaya berhati iblis namun Yeang tidak terkalahkan itu, Tetapi juga beberapa orang kawan-kawannya. Jika kalian tidak dapat menghalangi setiap kemauan orang itu, Aku menantangmu ki bekel. Ayo, halangi kemauanku meskipun seandainya aku akan M.M.M.M.M. bunuh ki bekel sendiri. Wajah ki bekel dan ki jaga bayar menjadi merah. Sementara itu beberapa orang bebahu yang lain pun menjadi berdebar-debar. Nampaknya sikap anak muda itu demikian eme yakinkan sehingga ki bekel, Ki jaga bayar dan para bebahu itu sama sekali tidak berarti. Ki bekel eme memang tersinggung. Demikian pula ki jaga bayar. Namun ternyata mereka menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Adalah satu keniatan, bahwa mereka telah M.M.M.B. unuh orang yang ditakuti di padukuhan itu. Jika mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap laki-laki kaya yang eme memang sering melakukan tindak sewenang-wenang itu, maka apa yang akan dapat mereka lakukan atas orang ye yang telah M.M.B. unuh laki-laki yang ditakuti itu. Namun eme menurut penilaian ki bekel, laki-laki yang kaya itu tidak sendiri. Dengan uangnya orang itu dapat mengupah. Beberapa orang untuk MM bantunya melakukan tindak sewenang-wenang itu. Tetapi bagaimanapun juga, satu kenyataan bahwa laki-laki yang kaya dengan orang-orang upahannya itu telah dikalahkan oleh anak-anak muda itu. Sehingga dengan demikian maka kemampuan anak-anak muda itu tentu lebih tinggi dari kekuatan yang ada di rumah yang besar dan emewah itu bersama-sama isinya. Untuk beberapa saat lamanya Ki Bekel berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya ia berpaling kepada Ki Jagabaya sambil bertanya, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Ki Jagabaya termangu-mangu. Tetapi ia pun emenya dari kenyataan yang dihadapinya. Namun karena ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan, maka ia pun kemudian berkata, terserah kepada Ki Bekel. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Namun akhirnya ia berkata, aku minta diri. Tetapi setiap saat, persoalan ini dapat kita angkat lagi. Namun Mah Isamurti menyahut, kami eme memang tidak akan lama berada di sini. Tetapi kami akan keembali. Jika Ki Bekel mengangkat lagi persoalan ini dan eme nyulitkan kedudukan pamanku, pemilik rumah ini, maka kedudukan Ki Bekel pun akan mengalami kesulitan. Bukan hanya sekedar kedudukan Ki Bekel, tetapi jiwa Ki Bekel. Ki Bekel tahu, bahwa kami dengan mudah dapat eme-em bunuh orang-orang yang menurut Ki Bekel ditakuti di padukuhan ini termasuk ditakuti oleh Ki Bekel, Ki Jagabaya dan para bebahu tanah ini. Ki Bekel, Ki Bekel. Dengan tegang. Tetapi tanpa eme menjawab sepatah katapun, ma kaki Bekel itu pun telah eme langkah meninggalkan rumah itu diikuti oleh Ki Jagabaya dan bebahu yang lain. Pemilik rumah itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, terima kasih. Setidak-tidaknya untuk sementara mereka tidak akan mengganggu aku. Aku kira bukan untuk sementara. Mereka eme-emang tidak akan eme mengganggui sanak untuk seterusnya. Aku bukan saja sekedar menakut-nakuti. Tetapi sebagai pengembara maka mungkin sekali aku eme-emang akan datang kembali, berkata Mah Isamurti. Terima kasih, berkata orang itu, ternyata kalian tidak sekedar eme-em bantu aku eme-em betulkan pedatiku yang rusak. Tetapi kalian telah eme-em bantu apa saja yang tidak mungkin aku lakukan. Bahkan dilakukan oleh orang lain. Bukan apa-apa, berkata Mah Isamurti, saling eme-em bantu adalah kewajiban setiap orang. Pemilik rumah itu mengangguk-angguka. Kemudian katanya dengan nada tinggi. Tetapi marilah. Silahkan masuk. Aku berharap bahwa kalian akan bersedia tinggal di rumah ini untuk beberapa lama. Tetapi Mah Isamurti tertawa. Katanya, sudah tentu aku tidak akan dapat tinggal terlalu lama di rumah ini. Tidak. Kalian tidak boleh segera pergi. Orang itu tiba-tiba saja telah eme-em bantu. Mah Isamurti tersenyum. Ia pun kemudian berpaling kepada Mah Isapukat sambil bertanya, bagaimana pendapatmu? Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, baiklah. Kita akan tinggal untuk satu-dua hari di sini. Nampaknya tempat ini akan dapat eme-em berikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat. Tidak hanya satu-dua hari. Tetapi sepekan dua pekan atau sebulan dua bulan, eme-eminta pemilik rumah itu. Mah Isapukat tertawa. Katanya, kami sudah terlalu lama mengembara. Pada suatu saat, kami pun harus kembali. Seperti seekor burung yang terbang berputar-putar, namun pada saatnya tentu akan hinggap disorangnya. Laki-laki itu eme ngerutkan keningnya. Namun iya ang dikatakan oleh Mah Isapukat itu eme memang tidak dapat dibantahnya, sehingga orang itu hanya dapat mengangguk saja. Ada bagian cerita yang hilang di es ini, dari buku aslinya. Ketiga orang anak muda itu eme menjadi tegang. Mereka sempat sekali tidak menduga, bahwa pada satu saat mereka akan menghadapi keadaan seperti itu. Ketika Mah Isamurti bergerak dan eme ajus langkah, maka laki-laki yang mendekat. Gadis itu telah eme perkeras lilitan tangannya di leher gadis itu. Jika kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, maka ucapanlah selamat jalan kepada gadis ini. Agaknya kali ini kau bertemu untuk yang terakhir kalinya, berkata orang itu. Suasana yang tegang benar-benar telah eme mencengkam. Ketiga orang anak muda itu eme memang tidak dapat berbuat banyak. Nampaknya laki-laki ye anggarang, yang mendekat gadis itu, benar-benar dapat berbuat sesuatu dalam satu hentakan, sehingga gadis itu tidak akan lagi sempat berteriak. Dalam ketegangan itu, Mah Isamurti pun telah bertanya, apa maksud kalian yang sebenarnya? Sudah kami katakan. Kami tidak pernah dapat mengalahkan sekelompok lawan kami. Kalian bertiga harus eme membantu kami sehingga lawan kami itu terbunuh semuanya. Terutama pemimpinnya. Jika hal itu berhasil, maka kalian benar-benar akan eme mendapat imbalan serta gadis ini kami lepaskan, bahkan kalian akan dapat kami angkat menjadi anggauta terhormat dari kelompok kami. Kelompok apa bertanya Mah Isapukat. Belum waktunya kalian eme ngetahui sekarang, jawab orang itu. Lalu katanya, nah, sekarang kita bersama-sama pergi kepada pokanku. Siapa saja yang harus pergi bertanya Mah Isamurti. Kami bertiga. Jika demikian maka kami eme minta kalian melepaskan gadis itu. Kami bertiga akan pergi bersama kalian. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, kami tidak sebodoh yang kau kira. Jika kami melepaskan gadis itu, maka kemungkinan terbesar di antara kamilah yang justru akan terbunuh. Nah, masih ada waktu untuk mengambil keputusan terakhir. Ketiga anak muda itu termangu-mangu. Sementara itu kedua orang tua gadis itu pun menjadi bingung. Mereka tidak mau kehilangan anak gadis mereka, apapun yang terjadi. Namun tidak sepantasnya ketiga orang anak muda itu harus berkorban terlalu banyak bagi keluarga mereka. Namun eme mereka pun terkejut ketika orang itu tiba-tiba eme bentak, cepat. Katakan sikap kalian. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jawaban kami tentu sudah kau ketahui. Jadi kalian bertiga setuju bekerja sama dengan kami bertanya pemimpin sekelompok orang itu. Pertanyaanmu aneh sekali. Sejak tadi kau sendirilah yang telah eme-em aksa kami menerima sikap kalian. Tetapi tidak lebih dari itu, jawab Mah Isamurti. Orang itu tertawa. Katanya, apapun alasanmu. Jikakah sudah setuju, marilah, kita akan berangkat sekarang. Kau tinggalkan gadis itu? M. Intamah Isamurti. Sekali lagi aku tegaskan, berkata orang itu, aku tidak sebodoh yang kau duga. Kelak, jika tugas kita sudah selesai, maka bawa gadis itu kembali. Bawa pula imbalan bagi kalian bertiga dan sudah barang tentu salam kami kepada kedua orang tua gadis itu. Laki-laki pemilik rumah itu mengeram. Namun ketika leher anak gadisnya semakin tercekik, ia eme-emang tidak dapat berbuat apa-apa. Sudahlah, berkata Mah Isamurti, kami bertiga akan eme-em menuhi keinginan mereka. Kami tidak melihat jalan lain. Kedua orang tua gadis itu justru telah eme matung. Ia melihat orang-orang itu meninggalkan halaman rumahnya sambil eme-em bawa anak gadisnya yeang baru beberapa hari terlepas dari tangan orang kaya yeang jila, yang terpaksa terbunuh dalam pertempuran melawan anak-anak muda itu. Kini gadis itu justru berada di tangan serigala-serigala yang buas dan liar. Tetapi orang tua gadis itu masih percaya kepada Mah Isha. Murti dan Mah Isha pukat serta Mah Isha semu. Apapun akal mereka, kedua orang tua itu berharap bahwa anak-anak muda itu akan dapat menilamatkannya. Demikianlah, maka sebuah iring-iringan kecil berjalan di jalan induk padukuhan itu. Ketiga orang anak muda itu harus berjalan di depan. Kemudian beberapa orang laki-laki yang eme-em erasnya. Di belakang mereka berjalan gadis yang malang itu di sisi seorang laki-laki yang nampaknya tidak menghiraukannya. Tetapi ia sudah siap dengan sebilah pisau belati kecil. Jika perlu dalam sekejap maka pisau itu akan dapat eme menghunjam di dada gadis itu temis sampai ke jantung. Beberapa orang eme-emang melihat iring-iringan itu. Tetapi tidak seorang pun yang menduga, bahwa gadis itu telah dibawa untuk eme menjadi taruhan. Mereka menyangka bahwa gadis itu telah diungsikan oleh sana kadangnya ke tempat yang lain. Beberapa saat kemudian maka iring-iringan itu telah terlepas dari padukuhan itu. Dengan DM ikian maka eme mereka dapat berjalan lebih bebas sesuai dengan sifat dan watak mereka masing-em asing. Gadis yang dibawa sebagai taruhan itu eme emang menjadi sangat ketakutan sebagaimana ia dikurung oleh laki-laki yang telah mengambil ibunya itu. Sekali-sekali terasa hatinya tenang melihat ketiga anak muda itu. Namun kemudian telah bergejolak kembali dengan kerasnya. Ternyata iring-iringan itu berusaha sejauh mungkin menghindari jalan-jalan yang melalui padukuhan-padukuhan. Ketiga anak muda itu termangu emangu. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu tanpa diperhitungkan sebaik-baiknya. Jika mereka salah langkah, maka nasib gadis itu dapat menjadi lebih buruk daripada saat ia berada di rumah orang kaya berjambang itu. Sementara itu, ketiga orang anak muda itu seakan-akan dibiarkannya begitu saja. Orang-orang yang em-em bawa gadis itu semuanya telah masuk ke dalam, sehingga ia tinggal di luar adalah ketiga orang anak muda itu saja. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun kemudian duduk di atas tikar pandan ia yang dibentangkan di pendapa. Lalu apa yang akan kita lakukan bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat justru telah berbaring sambil berdesis, tidur. Kita tidak dapat berbuat apa-apa selama gadis itu masih mereka kuasai. Kita harus mencari kera untuk melepaskan gadis itu, berkata Mahisa Semu. Itulah yang sulit, sahut Mahisa Murti, tetapi kita em-emang harus menemukannya. Mahisa Semu em-emang angguk-angguk. Ia mencoba mengedarkan pandangan matanya menempis kegelapan. Tetapi ia tidak melihat sesuatu selain cahaya obor yang lemah regol halaman. Beristirahatlah, berkata Mahisa Murti, di sini tentu lebih baik daripada di atas rumputan. Jika aku mengantuk nanti, aku akan em-embangunkan salah seorang di antara kalian. Mahisa Semu termangu-mangu. Namun ia pun berdesis, aku justru belum merasa mengantuk. Baiklah. Jika demikian kita sempat berbincang lebih lama lagi, berkata Mahisa Murti. Namun dalam pada itu sambil em-emek jamkan matanya Mahisa Pukat berdesis, aku akan tidur. Mahisa Murti tersenium. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara Mahisa Semu telah bergeser mencari sandaran pada tiang pendapa yang tidak terlalu besar itu. Namun agaknya kedua anak muda Yeang masih duduk itu tidak terlalu banyak terbicara. Mereka sedang em-em ikirkan kere Yeang terbaik untuk em-embebaskan gadis itu. Di rumah orang kaya Yeang berjambang itu, Mahisa Murti dapat em-embebaskan gadis itu dengan mudah karena hal itu tidak diperhitungkan sebelumnya. Tetapi saat itu, gadis itu em-emang sedang dijadikan taruhan, sehingga ia akan dijaga dengan ketat. Dalam kegelapan Mahisa Murti itu berdesis, apakah kita harus em-em menuhi permintaan mereka dengan mengalahkan sekelompok lawan Yeang belum pernah dapat dikalahkan itu? Tetapi siapakah mereka sahut Mahisa Semu? Mahisa Murti menggelengkan kepalanya. Untuk beberapa saat suasana em menjadi semakin hening. Hanya suara-suara em malam sajalah Yeang terdengar di sekitar pendapa itu. Angin Yeang lembet berdesirem engusap tubuh. Tubuh yang berkeringat oleh kegelisahan itu. Mereka menyadari, jika mereka tidak dapat dengan segera melepaskan gadis itu, maka mereka benar-benar harus em-em menuhi keinginan em mereka. Bertempur dan bahkan mungkin em-em benuh lawan yang tidak em-em punyai persoalan apapun dengan mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berbisik, aku akan mencoba. Jika gagal, apa boleh buat? Mudah-mudahan kegagalan itu tidak segera em mereka ketahui sebagai satu usaha untuk melepaskan gadis itu. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, bagaimana dengan kakal Mahisa Pukat? Apakah aku harus em-em bangunkannya? Ia belum tidur, desis Mahisa Murti. Mahisa Semu em-em ngerutkan keningnya. Namun agaknya Mahisa Pukat yang masih saja em-em-em jamkan matanya itu em-em-em belum tidur. Sejenaka emudian, maka Mahisa Murti pun bangkit dan melangkah menuju pintu peringgitan. Dengan keras Mahisa Murti em-em ngetuk pintu itu sambil em-em manggil, Hi, siapa yang masih terbangun? Ketika tidak terdengar jawaban, maka Mahisa Murti mengetuk semakin keras dan berteriak, Siapa yang masih bangun? Agaknya suara Mahisa Murti itu em-em ngejutkan orang-orang yang ada di dalam. Apalagi ketika Mahisa Murti mengetuk pintu lebih keras lagi. Tiba-tiba saja terdengar langkah cepat em-em-em nuju ke pintu. Dibukanya pintu dengan hentakan ye-ang keras, sementara seorang di antara orang-orang ye-ang em-em bawa mereka ke tempat itu muncul sambil em-em bentak. Kenapa kau berteriak-teriak? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Di mana pakiwannya? Hanya itu bertanya orang ye-ang muncul dari balik pintu itu. Ya, sudah tentu aku tidak dapat melakukannya di pendapa, berkata Mahisa Murti. Persetan, geram orang itu, di seluruh halaman ini terdapat tempat-tempat ye-ang gelap. Bahkan hampir seluruhnya. Tetapi, suara Mahisa Murti terputus. Orang itu telah menghentakan pintu itu lagi sehingga tertutup rapat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, sementara. Mahisa semua em-em adanginya dengan heran. Namun kemudian Mahisa Murti pun mendekatinya sambil berdesis, berhati-hatilah. Dalam keadaan yang mendadak, suruh Mahisa pukat duduk. Mahisa semua mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Murti pun kemudian em-em langkah turun dari pendapa. Tentu tidak akan ada orang yang mencurigainya seandainya dari kegelapan ada yang melihatnya. Mahisa Murti telah mendapat izin, bahkan dianjurkan oleh orang yang ada di dalam rumah itu dengan kata-kata yang cukup keras. Meskipun demikian Mahisa Murti em-emang em-em asuki lingkungan yang gelap di halaman itu dengan hati-hati. Ia em-em perhatikan keadaan di sekitarnya. Namun di halaman itu agaknya em-emang tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga. Kelompok ini nampaknya kelompok yang aneh, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya, rumah ini tentu bukan sarang mereka. Tetapi sekedar tempat persinggahan saja. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun berusaha untuk em mendekati rumah itu dari samping, sehingga di dalam kegelapan ia dapat melekatkan diri pada dinding. Dari tempatnya ia mendengar pembicaraan, mau apa orang itu? Mencari pakiwan, jawab ia yang ditanya. Gila! Aku kira mau apa. Jadi, kau bawa juga ia ke pakiwan bertanya suara yang pertama. Aku mengantuk. Aku suruh cari saja TMP di mana-mana di halaman yang gelap itu, jawab yang lain. Ternyata terdengar suara tertawa pendek sambil berkata, Nah, tidurlah. Aku pun akan tidur. Tetapi terdengar suara lain, siapakah di antara kita yang bertugas berjaga-jaga? Tiga orang anak muda di pendapat itu adalah orang-orang berilemu tinggi. Mau tidak MAU mereka akan berjaga-jaga. Gadis itu yang menjadi taruhan, jawab yang pertama. Jika ada lawan datang dari belakang bertanya suara yang lain itu. Rumah ini cukup kuat. Kita akan mendengar. Seandainya ada orang merusak dinding. Apalagi dinding rumah ini rangkap. Bukankah dinding rumah ini terlalu kuat untuk disibarkan? Tali-tali ijuk itu tidak mudah diputuskan dengan pisau sekalipun. Jika dinding ini pecah dan kita tidak terbangun, Itu adalah nasib kita yang sangat buruk, jawab suara yang pertama. Baik. Tidurlah. Siapa yang menjaga bilik itu bertanya yang lain. Kepala batu itu, jawab yang pertama. Bagus. Ia tidak akan em-em asuki bilik itu, jawab yang lain. Yang terdengar kemudian adalah suara serak orang yang pertama. Aku akan tidur. Kau kira aku tidak letih, dengesis yang lain. Mahisa Murti menunggu sejenak. Langkah kaki terdengar semakin jauh. Kemudian terdengar deritam bendi ruang dalam. Agaknya orang itu pun sudah berbaring di antara kawan-kawannya. Mahisa Murti kemudian mengetahui bahwa tidak seorang pun yang berjaga-jaga di luar karena mereka em-em percayakannya kepada Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu dengan taruhan gadis itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun merasa akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, maka Mahisa Murti, yang merasa tidak mendapat pengawasan itu pun sempat menemui Mahisa Semu dan Mahisa Pukat, yang justru telah duduk bersandar tiang sebagaimana Mahisa Semu. Dengan singkat Mahisa Murti menceritakan rencananya. Kemudian em-em bagi tugas jika terjadi sesuatu. Tetapi gadis itu harus selamat. Jika kita gagal, maka sia-sialah kita em-em bunuh beberapa orang di rumah em-ewah itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu em-em ngangguk. Mereka pun menyadari bahwa taruhannya terlalu mahal, sehingga harus benar-benar berhati-hati. Beberapa saat kemudian, Mahisa Murti pun telah menghilang kembali ke dalam kegelapan. Dicobanya mengingat kembali, apa yang pernah dilakukan di rumah mewah itu. Tetapi orang-orang yang ada di rumah itu ternyata menjadi lengah. Mereka sama sekali tidak mengira akan terjadi serangan yang DMIK yang tiba-tiba. Berbeda dengan isi rumah itu. Mereka adalah orang-orang yang siap melakukan apa saja untuk em memaksakan kehendaknya. Sedangkan taruhannya adalah gadis yang ada di dalam rumah itu, dijaga oleh orang yang em-em miliki pengalaman yang luas. Karena itu, maka Mahisa Murti harus bekerja lebih cermat. Sekali lagi ia em mendekati dinding rumah itu dengan sangat hati-hati. Namun ia sudah tidak em mendengar suara apapun juga. Sementara itu, ia tidak menemukan lubang yang sekecil apapun untuk em ingin tip ke dalam. Mahisa Murti masih ingat, orang yang ada di dalam rumah itu mengatakan, bahwa dinding rumah itu adalah rangkap. Dengan demikian, tidak ada care lain untuk dapat melihat ke dalam daripada em eng wak atap dan melihat keadaan di dalam rumah itu dari sela-sela raguman langit-langit. Dengan sangat berhati-hati, maka Mahisa Murti pun telah em em manjat dinding longkangan. Dengan saksama ditelitini keadaan atap rumah itu, apakah atap itu akan mampu menahan tubuhnya? Ternyata rumah itu adalah rumah yang em memang dibuat sangat kuat sebagaimana dindingnya yang rangkap. Karena itu, maka Mahisa Murti pun yakin, bahwa atap rumah itu tidak akan patah jika ia memanjat di atasnya. Perlahan-lahan Mahisa Murti telah merayap di atas atap itu. Ternyata atap ijuk itu justru seakan-akan em em bantunya. Karena ijuk itu telah menghisap suara geseran tubuh Mahisa Murti yang berdesis di atas atap itu. Namun Mahisa Murti em memang sulit untuk menduga, di manakah letak bilik untuk menimpan gadis yang menjadi taruhan itu. Tetapi Mahisa Murti dapat mengenali rumah menurut bentuknya secara umum. Biasanya ada tiga bilik di tengah, kemudian dua bilik depan di sebelah peringgitan. Di sebelah menyebelah terdapat longkangan yang em em isahkan rumah itu dengan gandok. Untuk sesaat Mahisa Murti termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia teringat, di mana laki-laki berjambang itu menyembunyi ikan gadis itu. Jika saja em mereka em em punyai pikiran yang sama, berkata Mahisa Murti kepada diri sendiri. Namun Mahisa Murti em memang ingin em em buktikannya. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Murti telah meniibakan atap ijuk itu. Kemudian em melihat bagian dalam rumah itu dari sela-sela raguman atap. Ternyata Mahisa Murti saat itu berada di atas bilik tengah. Tetapi gadis itu tidak disimpan di bilik tengah sebagaimana dilakukan oleh orang berjambang itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti harus mengulanginya di atas bilik kiri dan kanan. Tetapi gadis itu tidak ada di sana. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin bahwa gadis itu telah dibawa masuk ke dalam rumah. Tetapi ia tidak ada di dalam ketiga bilik itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti justru berbaring diam. Dicobanya untuk mendengarkan suara di dalam rumah itu. Menurut pendengarannya gadis itu telah dijaga orang-orang yang disebut sebagai kepala batu. Untuk mengusir kegelisahannya, maka Mahisa Murti pun telah emenibak atap di atas ruang tengah. Namun tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar. Gadis itu ternyata ada di ruang tengah, berbaring di atas emen Ie Ang Besar ditunggui oleh seorang Ie Ang berkepala botak Ie Ang duduk terkantuk-kantuk di bibir ameni Ang Besar itu. Di sudut ruang itu, Mahisa Murti melihat seorang lagi di antara orang-orang yang em-em bawa gadis itu tidur berselimut kain panjangnya. Sejenak kemudian Mahisa Murti termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, ia pun telah emen menarik pisau belati kecilnya. Dengan pisau itu ia mulai emen mutuskan tali-tali ijuk yang mengikat raguman atap rumah itu. Baru kemudian, ia berhasil menyebab raguman bambu itu dan siap meluncur turun. Mahisa Murti emen butuhkan tali ijuk yang agak panjang. Karena itu, maka ia pun telah emen ngumpulkan tali-tali ijuk raguman atap itu. Kemudian menyambung-nyambungnya rangkap dua, sehingga dengan sangat berhati-hati Mahisa Murti dapat meluncur turun dari atap rumah itu. Ternyata tidak seorang pun mengetahui. Ketika gadis yang tidak dapat tidur itu melihatnya, Mahisa Murti emen beri isyarat agar ia tetap diam di tempatnya, sehingga tidak emen bangunkan kepala batu yang terkantuk-kantuk itu. Tetapi ketika Mahisa Murti emeni entuh tanah, ternyata orang Yeang disebut kepala batu itu mendengarnya. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri. Dalam keadaan Yeang masih belum sadar penuh, ia melihat anak muda berdiri di hadapannya. Karena itu, dengan serta merta, maka ia pun telah siap emeni erangnya. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti bertindak lebih cepat, jari-jari tangannya Yeang merapat telah emeni entuh bagian dada orang Yeang disebut kepala batu itu disebelah atas kiri dan kanan. Kemudian mendorongnya duduk kembali. Tanpa em mendapatkan perlawanan maka Mahisa Murti telah menyentuh punda orang itu disebelah kairi dan kanan pula. Ketika kemudian tangannya M.M. ejit tengkuk orang yang disebut kepala batu itu, maka orang itu pun segera menundukkan kepalanya, seakan-akan ia telah tertidur sambil duduk. Tidurlah sampai esok pagi, berkata Mahisa Murti perlahan-lahan, sehingga hanya dapat didengarnya sendiri. Kemudian ia pun telah M.M. berikan isyarat kepada gadis itu untuk bangkit dan turun dari ember yang besar itu. Di bimbingnya gadis itu menuju ke pintu. Ternyata orang-orang yang M.M. bawa gadis itu telah tidur berpencar. Tetapi mereka benar-benar tidur niyehnya. Mereka menganggap bahwa dinding rumah itu terlalu kuat untuk dibuka dengan paksa sehingga mereka tentu akan dapat mendengarnya. Mereka sama sekali tidak menduga, bahwa seseorang akan M.M. masuk ke rumah itu dengan meniibakan atap. Perlahan-lahan sekali Mahisa Murti mengangkat selarak. Kemudian M.M. bawa gadis itu keluar dan menyerahkannya kepada Mahisa Pukat. Kau mau apa bertanya Mahisa Pukat? Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia pun telah masuk kembali ke dalam rumah itu dan menilarak pintu dari dalam. Ternyata bahwa Mahisa Murti telah keluar dari atap itu pula. Kemudian menarik tali ijuk dan mengikat kembali raguman yang dirusaknya. Meskipun tidak utuh, tetapi Mahisa Murti sudah berhasil menghilangkan jejaknya setelah ia menutup ijuk atap itu kembali. Juga yang telah dibuka sebelumnya. Baru kemudian Mahisa Murti turun dari longkangan dan kembali ke pendapa. Kita akan lari bertanya gadis itu. Tetapi Mahisa Murti emang geleng. Jawabnya, kita menunggu mereka bangun. Tetapi gadis itu tidak mengerti. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, percayalah kepada kami. Meskipun perasaan takut dan cemas mencengkamnya, tetapi ia tidak berani eme-embewat rencana pelarian mereka. Segala sesuatunya eme-emang dipercayakannya kepada ketiga anak muda itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Semuye Ang semula tidak jelas apakah maksud Mahisa Murti akhirnya menjadi terang. Karena itu, maka keduanya pun telah duduk di sebelah menyebelah gadis itu. Dengan nada rendah Mahisa Pukat. Berkata, kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang ada di rumah itu, bahwa kita tidak dapat mereka tundukan dengan care apapun juga. Tetapi apakah kalian akan bertempur bertanya gadis itu tergantung kepada keadaan. Mudah-mudahan tidak. Agar kami tidak perlu eme-embeunuh lagi, jawab Mahisa Pukat. Gadis itu eme-emangguk-angguk. Meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya, namun samar-samar ia dapat menangkap maksud anak-anak muda itu. Dalam pada itu, orang ye yang disebut kepala batu itu bagaikan eme-embeku di tempatnya. Meskipun ia masih tetap duduk, namun kesadarannya telah hilang sampai esok pagi. Ketika pemimpin dari orang-orang yang ada di dalam rumah itu terbangun, maka ia pun telah bangkit dari tempat pembaringannya. Bagaimanapun juga ia eme-emerasa bertanggung jawab atas gadis ye yang mereka pergunakan sebagai taruhan itu. Karena itu, meskipun dengan metu yang agak terpejam, ia telah melangkah ke ruang dalam untuk melihat apakah tidak terjadi sesuatu. Ternyata orang itu terkejut ketika ia tidak eme menemukan gadis yang menjadi taruhan itu di tempatnya. Dilihatnya orang yang disebut kepala batu itu menundukan kepalanya, seakan-akan sedang tertidur ni enyak. Dengan cemas pemimpin itu telah mengguncang tubuh orang itu sambil bertanya lantang, di mana gadis itu hi. Orang yang disebut kepala batu itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi bahkan ia telah jatuh terlentang di atas sambil itu pula. Gila, geram pemimpin itu, gadis itu lari. Suaranya telah eme-embangunkan orang-orangnya. Beberapa orang telah berloncatan bangkit dan berlari-lari ke ruang tengah itu. Mereka eme-emang tidak menemukan gadis itu di sana, sementara orang yang disebut kepala batu itu telah pingsan. Siapa yang eme melakukannya bertanya salah seorang di antara mereka. Dengan saksama orang-orang itu telah eme-eme riksa segala sudut rumah. Pintu masuk di selarak. Pintu butulan dan pintu-pintu longkangan masih pula tetap tertutup rapat, sementara selaraknya masih berada di T4-nya dan terpasang dengan baik. Gila, geram pemimpin itu. Sementara orang-orangnya SMA sekali tidak eme-emukan kerusakan pada dinding seujung duri sekalipun. Tali-tali ijuk masih mengikat dengan erat, sementara tiang-tiang tidak ada yang goyah sama sekali. Namun mereka tidak menemukan gadis itu di dalam rumah. Pemimpin dan orang-orang yang ada di rumah itu pun. Kemudian berkata, kita lihat keluar. Mungkin gadis itu telah melarikan diri. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Semua pintu masih tetap tertutup dan selaraknya masih terpasang rapi. Jika tidak ada di antara kita yang berhianat, tentu hal ini tidak akan dapat terjadi. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Memang terasa satu suasana yang lain. Tiba-tiba saja em mereka em menjadi saling em mencurigai. Tetapi menurut pendapat mereka, apakah ada di antara mereka yang dapat em em perlakukan orang yang disebut kepala batu itu sehingga ia menjadi pingsan seperti itu? Namun pemimpin kelompok itu tidak mau em menunggu terlalu lama dalam keadaan saling mencurigai. Ialah yang kemudian bergegas ke pintu dan mengangkat selaraknya. Demikian pintu terbuka, maka orang itu pun justru bergeser selangkah surut. Yang lain pun dengan cepat telah berloncatan ke pintu pula. Mereka pun ternyata terkejut bukan buatan. Di pendapat itu duduk tiga orang anak muda yang menunggu seorang gadis yang sedang tidur. Pemimpin kelompok itu mengumpat. Selangkah demi selangkah, diikuti oleh kawan-kawannya. Mahisa Murtilah yang kemudian bergeser sambil. Berkata, oh, ternyata kalian belum juga tidur. Marilah. Tetapi jangan ribut. Gadis ini sedang tidur nih. Enyak. Persetan, geram pemimpin kelompok itu, apa yang telah kau lakukan atas gadis itu? Apa? Tidak apa-apa. Bukankah kau minta kami menungguinya dan menjaganya agar gadis itu tidak direbut oleh kelompok lain yang selalu bermusuhan dengan kelompokmu? Berkata Mahisa Murti pula. Cukup, bentak pemimpin kelompok itu. Sudah aku peringatkan. Jangan kejutkan gadis Yeang sedang tidur ini, minta Mahisa Murti, duduklah. Kita berbicara dengan tenang. Apakah Yeang kalian kehendaki? Jangan permainkan kami, geram pemimpin kelompok. Itu. Mahisa Murti tertawa. Katanya, jangan marah. Bukankah sudah aku katakan, bahwa aku telah menjaganya dengan baik. Apapun Yeang kau lakukan, tetapi kau tidak akan dapat keluar dari halaman rumah ini, suara pemimpin kelompok itu menjadi gemetar. Tetapi Mahisa Murti masih saja tertawa. Bahkan Mahisa Pukat pun tertawa juga sambil berkata, Sudahlah. Jangan mengumpat-umpat. Besok jika matahari terbit, kami akan meninggalkan tempat ini, keembali keepadukuhan kami. Kami tidak mau lagi mendengar cerita tentang permusuhan antara kelompok dengan kelompok Yeang manapun juga. Tetapi pemimpin kelompok itu menggeleng. Katanya, tidak ada jalan Yeang dapat kalian lalui. Kami akan menjaga semua pintu wekol halaman. Baik halaman depan maupun pintu butulan di halaman belakang. Mahisa Murti tertawa. Katanya, kau tahu siapa kami. Kau tentu tahu pula kemempuan kami. Jika tidak, kalian tidak akan mencuri gadis itu untuk em-em aksa kami berpihak pada kalian. Pemimpin kelompok itu termangu-emangu. Sehingga Mahisa Murti melanjutkan kata-katanya, Nah, apakah kalian akan berusaha mencegah kami? Dengan demikian, maka kalian akan terkapar mati di halaman ini. Sementara pada saat lain kawan-kawanmu akan mengalami kekalahan Yeang lebih. Parah dari lawan-lawanmu itu, justru karena jumlah kalian telah berkurang. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian suaranya menjadi lemah, Baiklah, kami em-emang tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sia-sialah usahaku mengambil gadis itu. Jadi bertanya Mahisa Murti. Terserahlah kepada kalian. Kalian telah berhasil menguasai kembali gadis itu. Berkata pemimpin kelompok itu, Kami em-emang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi kalian tidak berkeberatan besok. Kami kembali bertanya Mahisa Murti. Berkeberatan atau tidak berkeberatan, Jawab pemimpin kelompok itu. Namun kemudian katanya, Tetapi satu hal Yeang ingin kami sampaikan kepadamu Jika besok pagi meninggalkan tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudaramu dan gadis itu, Bahwa kita untuk selamanya tidak akan bertemu kembali. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Besok akan terjadi pertempuran yang dasyat di sini. Besok pagi-pagi kawan-kawanku akan datang untuk menunggu sekelompok lawan kami yang akan em menghancurkan rumah kami ini. Bahkan em-embe unuh semua isinya. Kami sudah berkeyakinan bahwa kami tidak akan dapat em melawan em mereka meskipun seandainya kawan-kawan kami berhasil mendapat bantuan dari saudara-saudaranya, Berkata pemimpin kelompok itu. Kenapa kalian bermusuhan bertanya Mahisa Pukat? Kami em-emang sedang em-em perebutkan warisan, Jawab pemimpin kelompok itu. Jadi kalian akan bertempur di antara saudara sendiri bertanya Mahisa Pukat pula. Saudara-saudara seperguruan, jawab pemimpin kelompok itu. Warisan apa yang kalian perebutkan bertanya Mahisa Pukat. Kedudukan dan rumah ini, jawab pemimpin kelompok itu, Rumah ini adalah rumah guru yang telah em meninggal. Di antara kami telah timbul persoalan, Siapakah yang akan em-em warisi kedudukan guru sekaligus rumah ini, Sebagai tempat tinggal guru. Apakah gurumu tidak em-em punyai anak bertanya Mahisa Semu? Guru tidak beristri dan tidak beranak, jawab orang itu. Namun Mahisa Murti pun kemudian bertanya, Tetapi kenapa kedudukan gurumu em menjadi rebutan? Apalagi rumah ini. Menurut penglihatanku, rumah ini adalah rumah yang biasa meskipun kuat. Tidak ada sesuatu yang mahal yang harus dipertaruhkan dengan nyawa. Apalagi ni awa saudara seperguruan sendiri. Memang benar, jawab pemimpin kelompok itu, Tidak ada yang berharga di sini. Kedudukan itu pun tidak terlalu penting karena hanya orang-orang yang em-em miliki ilmu tertinggi sajalah yang akan dapat em menggantikannya. Orang itu berhenti sejenak, Lalu namun yang paling berharga bagi kami adalah pesan guru. Kakak tertua kami em memang seorang yang em-em miliki ilmu tertinggi. Tetapi ada orang lain yang mengaku bahwa ia dalam kedudukannya sebagai murid, Lebih tua dari kakak tertua kami. Sayang sekali bahwa beberapa orang saudara seperguruan kami em-em percayainya dan bahkan berpihak kepadanya. Orang itu em intah haknya untuk menjadi pemimpin perguruan kami dan sekaligus mengambil rumah ini. Kenapa tidak diberikan saja bertanya Mahisa Pukat? Sebabnya kami, bahkan kakak tertua kami itu tidak berkeberatan. Tetapi pesan guru harus kami junjung tinggi. Kakak tertua berniat untuk bertahan sampai batas yang manapun. Bukan karena kedudukannya, tetapi karena kesetiaannya kepada guru. Dan kelompok yang satu itu lebih kuat dari kelompokmu ini bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab pemimpin kelompok itu, menurut. Perhitungan dan keyakinan, kekuatan mereka lebih besar dari kekuatan kami meskipun saudara tertua kami akan datang bersama dua orang saudara kandungnya. Tetapi jika ia berhasil menemukan kedua saudara kandungnya itu. Sementara kami mendengar dan melihat kalian serta hasil pekerjaan kalian, timbulah niat itu di dalam hati kami. Karena kami tidak em-em punyai care lain, maka kami telah mengambil gadis itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, warisan di mana-mana dapat menimbulkan persoalan. Baru saja kami em menjumpai persoalan yang hampir sama. Tentang warisan. Tetapi bukan antara saudara-saudara seperguruan. Tetapi antara dua saudara sepupu. Sedangkan masih ada pihak ketiga yang ikut melibatkan diri, dan justru yang nampaknya akan berhasil. Tetapi kami berhasil meletakkan persoalannya pada kedudukan yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya kami inginkan kisanak, berkata pemimpin kelompok itu. Namun sebenarnya lah dengan jujur aku katakan, bahwa kita para murid yang bertengkar ini em-em punyai dugaan yang sama, bahwa di halaman rumah ini tentu terdapat peninggalan yang berharga. Sebuah pusaka. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak, dengan nada rendah Mahisa Murti berdesis, harta benda, kedudukan, kitab sebagai lambang pengetahuan, pusaka yang dapat mendukung derajat dan kekuasaan, agaknya em-emang selalu diperebutkan. Kita masih belum sempat em-em ngeringkan keringat setelah terlibat dalam perebutan warisan yang berujud kitab di luar kehendak kita, setelah kita terperosok ke dalam perebutan kekuasaan yang juga merupakan warisan, Kini kita menjumpai perebutan warisan yang berupa kedudukan, harta benda yang berujud rumah ini dan yang agaknya paling penting adalah pusaka yang diduga ada di rumah ini atau di halaman atau di manapun disembunyikan di dalam lingkungan dinding halaman ini. Pemimpin kelompok itu termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi bagi kami, yang terpenting bukannya pusaka itu. Tetapi kami sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dari segala pihak, siapakah yang berhak melanjutkan kehadiran perguruan kami ini? Kenapa kalian tidak berusaha untuk berbicara yang satu dengan yang lain? Atau kenapa kalian tidak bersama SMA menegakkan kehadiran perguruan kalian? Jika kalian bersatu, maka perguruan kalian tentu akan menjadi kuat, berkata Mahisa Pukat. Kami sudah mencoba. Kakak tertua kami pun telah bersedia untuk em-em berikan berbagai macam hak kepada mereka. Tetapi agaknya em mereka menuntut kemutlakan. Itulah yang sulit kami terima, juga berdasarkan pesan guru yang harus kami junjung tinggi, berkata pemimpin kelompok itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguka. Namun katanya, aku baru em mendengar dari satu sisi. Tetapi ternyata menarik untuk mendengar cerita dari sisi lain. Silahkan Kisanak, berkata pemimpin kelompok itu, jika Kisanak berminat, besok Kisanak akan dapat bertemu dengan keluarga besar kami yang terpecah. Kisanak akan dapat menimbang pembicaraan kami. Menilai dan KM Udian mengambil satu sikap. Kami em memang ingin melakukannya, berkata Mahisa Pukat, tetapi sayang. Kalian telah em-em buat kami menghadapi kesulitan. Kami harus semeng kembalikan gadis ini kepada orang tuanya. Karena itu maka kami harus pergi besok pagi-pagi. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, meniesal sekali. Kami pun telah meniesal, karena kami telah em-em bawa gadis itu. Nah, sekarang pergunakan sisa waktu yang sedikit ini untuk beristirahat, jika besok kalian harus menghadapi kerja berat. Mungkin kalian em-em memang harus bertempur dan tidak sempat lagi em menikmati-nikmatnya tidur di pagi hari, berkata Mahisa Pukat. Jadi niat Kisanak untuk meninggalkan kami sudah bulat bertanya orang itu. Ya, kenapa? Apakah kau masih ingin em mendapat kesempatan menculik gadis itu bertanya Mahisa Pukat? Kami minta maaf. Semata metu, terdorong oleh keinginan kami untuk em-em pertahankan diri, berkata pemimpin. Nah, sudah lah. Pergunakan sisa malam ini sebaik-baiknya, berkata Mahisa Murti kemudian. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Baiklah. Kami akan tidur lagi di sisa malam ini, lalu katanya kepada kawan-kawannya, marilah. Kita masuk. Kawan-kawannya menjadi haran. Untuk sesaat mereka saling berpandangan. Namun pemimpin kelompok itu menjelaskan, tidak ada yang dapat kita lakukan di sini. Meskipun kita menunggui mereka, kita tidak akan dapat mencegah apa saja yang ingin mereka lakukan. Jika mereka ingin pergi, maka mereka akan pergi. Jika mereka akan tinggal di sini, maka mereka akan tinggal. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka mengerti maksud pemimpinnya. Karena itu, maka mereka pun segera mengikutinya masuk ke ruang dalam. Ketiga orang anak muda yang ada di pendapat itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti itu pun berkata kepada gadis yang masih berpura-pura tidur itu, Bagaimana pendapatmu tentang mereka? Aku takut, jawab gadis itu hampir berdesis. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, sebenarnya aku ingin juga melihat apa yang akan terjadi. Bagaimanakah pendapatmu jika kita tinggal di sini? Kami bertiga berjanji untuk melindungimu. Kami akan em-em pertaruhkan nyawa kami. Gadis itu termangu emangu. Ia percaya sepenuhnya kepada ketiga orang anak muda itu. Tetapi perasaan takut tidak dapat disembunyikannya. Jika kau bersedia dan you're akin akan perlindungan kami, biarlah kami menunggu sampai mereka em-em ecahkan persoalan em mereka. Nampaknya orang-orang ini em-emang tidak terlalu jahat. Mereka berbuat kasar justru karena sebenarnya mereka berada dalam ketakutan, sehingga yang dilakukannya itu agak dipaksakannya dan bukan kebiasaan mereka sehari-hari. Mereka berbuat sebagaimana orang-orang kasar dan liar. Untuk menunjukkan bahwa mereka berkuasa dan kuat, berkata Mahisa Murti. Gadis itu nampaknya masih saja ragu-ragu. Tetapi ia melihat keyakinan pada sorot mata Mahisa Murti, sehingga karena itu katanya, terserah kepada kalian bertiga. Aku percayakan keselamatanku kepada kalian. Aku yu ekin bahwa kalian telah berbuat dengan jujur menurut nurani kalian. Baiklah, berkata Mahisa Murti, jika demikian kita akan tinggal di sini. Besok kita akan em-meliat, rahasia yang tersimpan di rumah ini. Beristirahatlah, berkata Mahisa Murti kaya pada Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Semu telah menggeleng sambil menjawab, aku tidak merasa em-meliat sama sekali. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, baiklah. Kegelisahan kadang-kadang em-meliat dapat mengalahkan perasaan kantuk. Hanya Mahisa Pukatlah yang dapat tidur dengan ni enyak di sisa malam itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Semu duduk saja bersandar tiang. Gadis yang berbaring itu pun tidak lagi dapat em-meliat jamkan matanya, sehingga ia pun kemudian justru bangkit dan duduk pula sambil em-meliat mandang kekejauhan. Tetapi dari sikapnya Mahisa Murti dapat em-meliat mengerti, bahwa gadis itu masih saja gelisah. Beberapa saat kemudian, maka cahaya yang keremangan mulai em-melayangi halaman. Warna tanah mulai menjadi terang dan ayam jantan pun telah berkokok bersahutan. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu pun telah terbangun. Beberapa orang di antara mereka, termasuk pemimpin kelompoknya telah keluar pula. Ketika dilihatnya Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Pukat yang em-meliat tidur, serta gadis yang termangu-mangu itu, ia bertanya, kalian belum pergi? Belum, jawab Mahisa Murti. Jika kalian em-emang ingin pergi, pergilah. Jangan sampai terjadi salah paham dengan saudara-saudara seperguruan yang sebentar lagi tentu akan datang, berkata pemimpin kelompok itu. Sekehendakulah, jawab Mahisa Murti. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia em-emang sudah em-erasa, bahwa ia dan kelompoknya tidak akan dapat mengatur ketiga orang anak muda itu. Namun adalah sayang sekali jika terjadi selisih paham dengan saudara-saudaranya, terutama saudaranya yang tertua. Jika terjadi keributan dan pertempuran, pasti kekuatan mereka akan berkurang, karena tiga orang anak muda itu akan dapat em-em bunuh siapa saja yang dikehendaki. Namun karena itu, MAKPM impin kelompok itu tidak. Bertanya lebih lanjut. Namun ia masih juga em-em beritahu, menurut rencana, di saat matahari terbit, saudara-saudaraku akan datang. Saudaramu Yeang mana bertanya Mahisa Murti. Saudara tertua, Yeang em mendapat pesan dari guru, jawab pemimpin kelompok itu. Saudara Yeang lain, yang berdiri berseberangan dengan kepentingan saudara tertuamu itu bertanya Mahisa Murti pula. Setelah tengah hari, jawab pemimpin kelompok itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, selama kalian pergi em menculik gadis ini, siapakah Yeang ada di rumah ini? Ada dua orang yang em-em nunggu rumah ini. Tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang persoalan kami. Keduanya adalah orang-orang yang sejak kanak-kanaknya tinggal di sini. Orang tua em mereka juga em-em nunggu rumah ini dahulu, jawab pemimpin kelompok itu. Di mana mereka tinggal bertanya Mahisa Murti. Di belakang, jawab pemimpin kelompok itu. Aku ingin menemui orang itu. Barangkali aku akan berubah pendirian untuk tinggal di sini sampai saudara-saudaramu dari kedua pihak itu datang, berkata Mahisa Murti kemudian. Jadi kau mau tinggal bertanya orang itu dengan nada tinggi. Tetapi mungkin kami akan em-em bantu saudara-saudaramu yang em mengusuhimu itu. Soalnya kami sudah terlanjur mendendam kepada kalian, karena kalian telah menculik gadis ini, jawab Mahisa Murti. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi muram. Namun katanya, aku sudah minta maaf. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada kalian. Aku tahu kalian em-em miliki kemampuan yang tidak terlawan oleh kami. Alat kami untuk em-em aksa kalian pun telah berhasil kalian ambil KM Bali. Bawa kami ke belakang, berkata Mahisa Murti kemudian. Pemimpin kelompok itu tidak em-em bantah. Maka dibawanya ketiga orang anak muda dan gadis itu ke belakang. Ke sebuah pondok kecil di halaman belakang yang dihuni oleh dua orang yang ternyata adalah suami istri. Ketiga orang anak muda dan gadis itu pun telah dipersilahkan masuk ke dalam pondok itu. Mereka dipersilahkan duduk di sebuah hamben yang besar di ruang tengah. Nampaknya hamben itu adalah satu-satunya perabot yang ada di rumah itu. Kedua orang suami istri itu em-emang merasa heran, bahwa tiga orang anak muda dan seorang gadis telah em memasuki halaman rumah itu. Untuk apa sebenarnya kalian kemari bertanya laki-laki yang sudah lebih separuh beya itu? Mahisa Murti em-emang agak sulit em menjawab pertanyaan itu. Namun akhirnya ia pun berkata, Aku tidak sengaja datang kemari. Aku datang bersama orang-orang yang tinggal di rumah ini. Apakah kau sudah mengenal mereka sebelumnya bertanya orang itu? Belum, jawab Mahisa Murti, Aku em-emang menal em mereka dalam perjalanan kemari. Kami berjalan bersama-sama dan kami singgah di rumah ini untuk sekedar bermalam, jawab Mahisa Murti. Kalian sudah bermalam di sini. Lalu apa keperluan kalian menemui? Aku bertanya orang itu. Mahisa Murti em-emang merutkan dahinya. Ternyata ia salah duga. Orang itu tentu bukan sekedar menunggu rumah dan Juru Taman Ye-ang setiap hari tugasnya menyiangi tanaman. Orang itu em-em miliki sikap tertentu terhadap peristiwa yang terjadi di rumah itu. Ditunjukkan atau tidak ditunjukkan. Karena itu, M.A.K. Mahisa Murti pun kemudian berkata, Kisana, Aku adalah orang yang sudah terlanjur terlibat dalam persoalan yang mungkin terjadi di rumah ini. Aku sudah mendengar cerita tentang dua kelompok dari saudara-saudara seperguruan di rumah ini. Lalu kau akan berpihak bertanya orang itu. Aku tidak tahu, karena aku belum tahu persoalannya, jawab Mahisa Murti. Apakah orang-orang yang em-em bawamu kemari minta? Kepadamu untuk berpihak kepadanya bertanya orang itu. Kisana, Kami adalah orang-orang sederhana yang barangkali tidak em-em punyai bekal apapun seandainya kami harus terlibat. Jika kami diminta untuk melibatkan diri, semata em atas sekedar untuk menambah jumlah orang saja, namun yang barangkali tidak akan dapat em-em bantu merubah keseimbangan sama sekali, jika terjadi benturan kekerasan, jawab Mahisa Murti. Orang itu termenung sejenak. Sementara itu istrinya telah berada di dapur rumahnya yang kecil untuk menjerang air. Dalam pada itu, dengan nada rendah orang itu berkata hampir kepada diri sendiri, orang-orang itu em-emang kasar. Tetapi mereka pantas dikasihani. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Aku tahu, kau datang kepadaku untuk em mendapat keterangan tentang isi rumah ini. Orang-orang yang em-em bawamu itu juga tidak berkeberatan em-em bawamu kepadaku, karena keteranganku mungkin akan menguntungkan mereka, berkata orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa orang itu benar-benar seorang yang em-em punya sikap. Namun sebelum ia menjawab, maka Mahisa bukatlah yang menjawab, kau benar ke sana. Nah, sekarang ceritakan menurut sisi penglihatanmu tentang orang-orang di rumah ini yang kau katakan meskipun kasar tetapi pantas dikasihani. Kemudian katakan siapa kau sebenarnya, karena kau tentu bukan sekedar jurutaman atau pekatik atau gamel atau sekedar menumpang di tempat ini. Menurut pemimpin kelompok orang-orang yang tinggal di rumah itu, kau tinggal di sini sejak kecil karena orang tuamu juga tinggal di sini dahulu. Ya, jawab orang itu, semua benar. Aku tinggal di sini sejak aku kecil. Karena itu, maka aku em-em punya keinginan atas rumah ini. Tetapi aku tidak berdaya untuk menentukannya. Apakah keinginanmu bertanya Mahisa bukat? Supaya rumah ini tetap menjadi pusat perguruan Ie Ang dipimpin oleh murid tertua sesuai dengan pesan guru em mereka ketika guru mereka itu meninggal, berkata orang itu. Apa pesan guru mereka bertanya Mahisa bukat? Kau tentu sudah mendengarnya, jawab orang itu, orang-orang itu tentu sudah em-em ngatakannya, karena pesan itu adalah pangkal dari pertentangan yang agaknya akan em memuncak. Kenapa kau berpihak kepada mereka? Tidak kepada kelompok Ie Ang satu lagi bertanya Mahisa bukat. Aku adalah orang tua Ie Ang Meng ikuti perkembangan perguruan ini. Jadi aku em-em punya wawasan Ie Ang agak lengkap tentang perguruan ini. Di samping em murid tertua itu ternyata ada orang lain yang mengaku murid Ie Ang lebih tua. Ketika orang itu menyatakan dirinya, ia em-em memang mampu menunjukkan ciri-ciri perguruannya. Ciri-ciri perguruan ini. Bahkan ia em-em punyai beberapa kelebihan dari saudara tertua yang em mendapat pesan dari gurunya untuk menggantikan kedudukannya, berkata orang itu. Murid tertua itu akan bertahan bertanya Mahisa bukat. Menilik wataknya, ia bukan orang Ie Ang gila pada kedudukan dan apalagi untuk dihormati. Ia orang sederhana. Yang em-em aksanya untuk bertahan adalah justru pesan gurunya sebelum gurunya meninggal, jawab orang itu. Baik. Sekali lagi aku em mendengarkan cerita ramu Ie Ang nampaknya em menurut pandanganmu dari satu sisi. Tetapi aku masih ingin em mendengar pendapat orang yang berdiri di sisi lain, berkata Mahisa bukat. Silahkan kisana, jawab orang tua itu, kau em emang berhak untuk melakukannya. Namun dalam pada itu Mahisa murti berkata selanjutnya, tetapi untuk sementara aku minta izin tinggal di pondokmu ini. Silahkan. Aku tidak berkeberatan, berkata orang tua. Itu. Ada bagian cerita yang hilang lagi di S ini. Tetapi Mahisa murti dan Mahisa bukat itu pun. Kemudian tidak menghiraukan lagi tentang namanya yang tidak dipercaya oleh orang Ie Ang dianggap saudara tertua itu. Bahkan kemudian Mahisa murti pun bertanya, Namamu? Saudara-saudaramu Ie Ang terdahulu pun namanya belum kami ketahui? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku juga em em punyai pertanyaan seperti pertanyaanmu. Apakah nama itu begitu penting? Tetapi baiklah, aku akan meniebut namaku, Mie At Sangka. Aku agaknya tidak perlu meniebut nama saudaraku seorang demi seorang. Memang sudah cukup, jawab Mahisa murti. Lalu, apakah kepentinganmu dengan kami di sini bertanya Mie At Sangka? Mahisa murti dan Mahisa bukat terkejut. Sejenak. Mereka saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa murti bertanya, Apakah saudara-saudaramu yang datang lebih dahulu di rumah ini belum mengatakan sesuatu tentang kami? Mie At Sangka menggeleng. Katanya, mereka tidak mengatakan apa-apa selain bahwa tiga orang anak em udah di pondok belakang. Kalian datang justru pada saat-saat yang gawat. Mahisa murti em em andang pemimpin kelompok ye yang telah em ngambil gadis itu sambil berkata, Kenapa kau tidak mengatakannya? Namun Mahisa murti pun ke em udian. Berkata, bertanyalah kepada orang yang disebut kepala batu itu. Orang yang disebut saudara tertua itu em em ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berpaling kepada pemimpin kelompok dari antara mereka yang datang lebih dahulu, Apa ye yang dapat kalian katakan kepada kami? Maaf Kakang, orang itu menundukan kepalanya, tidak ada maksud lain kecuali untuk em em pertahankan kedudukan Kakang sebagaimana dipesankan oleh guru. Jadi kau minta bantuan mereka bertanya orang itu. Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Lalu katanya dengan nada sendat, Ya, kami telah minta bantuan em mereka. Tetapi kere yang kami tempuh ternyata akhirnya justru tidak menguntungkan. Apa yang sudah kau lakukan? Aku juga datang bersama dua orang saudara kandungku. Meskipun kedua orang saudara kandungku itu tidak em em miliki ilmu yang em em adai, Tetapi ia akan dapat em em bantu em menegahkan pesan guru. Pemimpin kelompok dari orang-orang yang menculik gadis itu akhirnya menceritakan apa ye yang sudah dilakukannya. Jadi kau telah menculik seorang gadis bentak saudara tertua itu. Maaf kakang, aku tidak menemukan jalan lain, jawab. Orang itu. Wajah orang itu menjadi em erah. Katanya dengan geram, kau jangan mengorbankan martabat kemanusiaanmu untuk em em pertahankan kedudukan ini. Aku tidak berkeberatan kau em minta bantuan. Tetapi dengan kere yang wajar dan jujur. Jadi gadis ye yang ada di belakang itu adalah gadis taruhan untuk em em maksa orang-orang ini em em bantu kita. SM ulah begitu, jawab pemimpin kelompok itu. Lalu bagaimana sekarang bertanya saudaranya ye yang tertua. Anak-anak muda itu dengan mudah tanpa kami ketahui, berhasil em em bebaskannya. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Mereka justru em em nunggu kami terbangun, jawab pemimpin kelompok itu. Aku tidak tahu maksudmu berkata saudaranya ye yang tertua. Kami ternyata tidak mampu berbuat apa-apa atas mereka. Juga untuk em menahan gadis itu. Mereka ternyata dapat berbuat apa saja sesuka hati mereka. Bahkan em em bunuh kami sekalipun, jawab pemimpin kelompok itu. Saudaranya tertua mengangguk-anggukka. Kemudian katanya dengan nada dalam, aku em inta maaf atas tingkah laku adik-adik seperguruanku. Mereka benar-benar menjadi kebingungan menghadapi persoalan di antara kami bersaudara, sehingga em mereka telah kehilangan akal warasnya. Memang pada em mereka terdapat bekal kekasaran dan sedikit liar. Tetapi aku tidak mengira bahwa mereka telah melangkah sejauh itu. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, baiklah. Kami akan melupakannya. Terima kasih atas sikap kalian anak-anak muda, berkata saudara tertua itu. Jika kalian em menjadi em marah dan mengambil sikap terhadap kami, em ak kekuatan kami akan menjadi semakin susut, bahkan em mungkin kami sudah tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Baiklah, berkata Mahisa Murti, sikapmu em em buat aku semakin mantap. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu saudara-saudaramu yang lain. Saudaramu yang menganggap dirinya saudara tertua itu. Orang yang disebut saudara tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah menghubungi beberapa orang tua. Ternyata orang yang mampu menunjukkan ciri-ciri ilmu perguruan kami itu bukan murid guru yang tertua sebagaimana pengakuannya. Tetapi ia adalah sebenarnya paman guru kami. Ia adalah adik seperguruan dari guru. Dengan demikian maka ilmunya em memang ada di atas kemampuan kami. Demikian pula paman guru yang seorang lagi, yang em em perkuat kedudukannya. Namun kami tidak akan menyerah. Kami sadar bahwa kami akan ditumpasnya. Namun kami akan em em pertahankan pesan guru dengan sepanjang nyawa kami. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em em ngangguk-angguk. Mereka em memang hampir year again. Tetapi em mereka masih akan menunggu. Karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, Aku sudah mendapat beberapa bahan untuk menyiapkan keputusan langkah kami. Tetapi kami akan menunggu sampai orang-orang itu datang. Silahkan, jawab orang yang disebut saudara tertua dan yang meniabut dirinya bernama niat sangka itu. Kami tidak akan em menuntut apapun juga. Kalian adalah orang yang bebas untuk menentukan sikap. Sudah barang tentu antara baik dan tidak baik sesuai dengan pertimbangan kalian. Jika DMI Kian kami akan minta diri, berkata Mahisa Murti, kami akan berada di belakang. Jika orang-orang yang mengaku saudara seperguruan kalian menurut keterangan kalian itu datang, kami mohon untuk diberitahu. Baiklah, jawab Mie At Sangka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah meninggalkan pendapa, kembali ke pondok di belakang. Kedua orang suami istri Ye Ang telah menginjak usia tuanya itu pun telah bertanya, apa saja Ye Ang mereka bicarakan. Kami belum mengambil keputusan apa-apa, jawab Mahisa Murti. Kami masih ingin berbicara dengan orang-orang yang bermusuhan dengan mereka Ye Ang sudah ada di rumah itu. Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu tiba-tiba saja ia bertanya, kau kenal orang yang bernama Mie At Sangka? Itulah saudara tertua itu, jawab orang tua yang tinggal di pondok itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu tidak berbohong. Ia sudah meniabut namanya yang sebenarnya. Sementara itu sambil menunggu kehadiran kelompok yang lain, maka orang tua pemilik pondok itu telah em-em persilahkan mereka untuk beristirahat. Tidurlah, berkata Mahisa Pukat kepada Mahisa Semu, bukankahkah sama sekali belum sempet tidur. Mahisa Semu termangu em-mangu. Namun ketika Mahisa Murti berbaring di emben besar di ruang tengah pondok itu, maka Mahisa Semu pun ikut berbaring pula. Mahisa Pukatlah yang kemudian duduk di sebelah gadis yang masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan dan ketakutan itu. Tidurlah, berkata Mahisa Pukat, bukankah kau juga hampir tidak tidur semalam suntuk. Tetapi gadis itu em-menggeleng. Katanya, aku sama sekali tidak merasa mengantuk. Karena itu, maka gadis itu pun masih saja duduk bersandar dinding sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat. Namun ketika pemilik pondok itu mendekat, Mahisa Pukat telah bertanya, bagaimana dengan kau? Bagaimana jika kelompok pertama itu menang? Dan bagaimana jika kelompok kedua yang menang? Pemilik pondok itu termangu em-mangu sejenak. Lalu katanya, pengaruh itu tidak terlalu banyak. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, aku tidak akan terganggu. Aku akan dibiarkannya saja tinggal di sini. Mengurus rumah ini dan em-em melihara halaman dan kebun. Jika tidak bertanya Mahisa Pukat, apa boleh buat? Jika aku harus pergi, maka aku pun akan pergi, berkata orang itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya apa-apa lagi. Namun dalam pada itu, ternyata istri pemilik pondok itu telah em-menanak nasi untuk mereka. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, istri pemilik pondok itu telah menghidangkan makan dan minuman hangat bagi ketiga orang anak muda dan seorang gadis itu. Silahkan, perempuan itu em-em persilahkan, tetapi hanya dengan sehuran yang aku dapat dari kebun belakang. Kulit melinjo dan daun so. Terima kasih, berkata Mahisa Murti yang telah dibangunkan. Ternyata bahwa ketiga orang anak muda itu telah makan dengan lahapnya. Tetapi gadis Yeang bersama mereka itu hanya makan sedikit sekali. Tetapi makan dan minuman hangat itu akan em-memulihkan kelelahan Yeang mereka alami semalam dalam perjalanan dan hampir semalam suntuk mereka tidak tidur sempat sekali. Namun agaknya mereka tidak sempat menelesaikan makan em-reka. Pada saat-saat em-reka em-enyuapi mulut mereka dengan gumpalan-gumpalan nasi terakhir, maka terdengar pintu rumah itu bagaikan dihentakan sekali dari luar. Siapa yang ada di dalam? Terdengar suara yang keras dan kasar. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu terkejut. Sementara itu PM Melik Pondok itu telah didorong keras-keras masuk ke dalam sehingga hampir saja ia jatuh terlentang jika Mahisa Pukat tidak cepat menangkapnya. Ada apa bertanya Mahisa Pukat? Aku em mendengar bahwa tiga orang anak muda ada di dalam sementara em mereka menyimpan seorang gadis di sini. Kau kira rumah apa ini? Pondok ini berada di dalam lingkungan sebuah perguruan yang terhormat. Kenapa kau biarkan em mereka berada di sini? Dan kenapa tikus-tikus kelurut itu tidak mencegahnya pula, bentak orang itu? Siapakah yang em-en ngatakannya bertanya pemilik? Pondok itu. Kenapa kau bertanya siapa yang mengatakannya? Bukankah di sini em memang ada tiga orang anak muda dan seorang gadis bentak orang itu? Tetapi mereka adalah sanak kadangku, jawab orang itu. Orang yang mendorong pemilik pondok itu menjadi semakin marah. Dengan wajah yang marah ia berkata, jika kau menjawab satu kata saja, maka kau koi akan mulutmu. Orang itu em memang tidak berani mengatakan sesuatu. Sementara itu orang itu pun em-em bentak-bentak, ikut aku. Ketiga-tiganya dan gadis itu. Mahisa Murti em-em beri isyarat kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semhu untuk mengikutinya. Ketika gadis itu menjadi gemetarmah Isap Pukat berkata perlahan sekali di telinganya, jangan takut. Keempat orang itu pun kemudian telah mengikuti keluar dari pondok itu. Pemilik pondok yang tua itu pun telah mengikuti pula dengan hati yang cemas. Di luar pondok telah berdiri beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang disebut saudara tertua, yang mendapat pesan dari gurunya untuk em-em impin pada pokan itu. Dengan nada berat ia bertanya, kau mau apa dengan ke-empat orang anak muda itu? Jangan turut campur. Sebentar lagi kau akan aku usir dari rumah ini. Tetapi aku em-asih ingin berbicara dengan kau dan saudara-saudara seperguruan yang sesat. Mudah-mudahan kau em-emnya dari keadaan dirimu, jawab orang yang kasar itu. Mereka adalah tamu-tamuku, berkata M.I.Y. At Sangka. Omong kosong, bentak orang kasar itu, kau kira kami. Tidak tahu bahwa mereka datang semalam langsung ke pondok itu. Apa saja yang dilakukan oleh ketiga orang laki-laki dan perempuan itu? Kamilah yang em-em bawanya kemari, jawab saudara tertua itu. Kau baru datang pagi tadi, bentak orang Ye Ang. Mengaku saudara Ye Ang lebih tua lagi itu. Saudara-saudara kulah Ye Ang membawa mereka, jawab murid tertua itu. Persetan. Jangan campuri urusanku. Ini juga urusanku. Urusan kita belum selesai. Kita harus menelesaikan urusan kita lebih dahulu. Baru siapa yang berhak mengurusi tamu-tamu itu? Mereka tamuku. Segala akibat kehadirannya adalah tanggung jawabku, geram saudara tertua itu. Persetan, orang Ye Ang em-eng aku lebih tua itu em-em bentak semakin keras. Katanya selanjutnya, em-yeat sangka. Ternyata kau menjadi semakin keras kepala. Pergi ke pendapa. Aku akan em-eni lesaikan persoalanku dengan orang-orang ini sesuai dengan pau geran yang aku berlakukan di sini. Tidak. Jika kau em-em aksa, kita akan em-em aksakan kehendak kita masing-em asing tanpa berbicara apa-apa, berkata saudara tertua itu. Anak iblis. Kau tahu akibatnya? Kalian akan mati semuanya. Termasuk kau sendiri. Tidak ada bedanya. Mati nanti atau mati sekarang? Jawab em-yeat sangka. Orang Ye Ang em-eng aku berhak atas pimpinan perguruan itu em menjadi semakin marah. Tetapi seorang yang nampaknya lebih banyak em-em pergunakan nalarnya telah mencegahnya. Katanya, biarkan saja ketiga anak muda dan perempuan itu. Kita akhirnya akan menelesaikannya juga nanti. Awasi mereka, geram orang itu, jangan sampai mereka melarikan diri. Mereka akan bersama kami berbicara dengan kalian di pendapa, berkata em-yeat sangka tiba-tiba. Apakah kau sudah gila, bentak orang yang em-eng aku lebih berhak itu. Mungkin, berkata miat sangka, kau sudah terlanjur. Em-eng manggilnya keluar. Persetan, geram orang itu, kau benar-benar sudah. Gila. Jangan hiraukan, berkata orang nampaknya lebih. Banyak berpikir itu. Akhirnya orang itu pun telah pergi ke pendapa tanpa menghiraukan orang lain. Sementara em-yeat sangka yang dianggap saudara tertua itu pun telah pergi ke pendapa pula. Ternyata mereka duduk dalam kelompok yang terbagi. Satu kelompok di sisi sebelah sedangkan satu kelompok di sisi yang lain. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan gadis itu pun telah ikut pula duduk di pendapa. Ternyata dengan tidak sengaja Mahisa Murti berempat telah duduk di belakang kelompok yang dipimpin oleh saudara tertua yang disebut miat sangka itu. Baiklah, berkata pemimpin dari kelompok yeang lain, yang agaknya merasa lebih berhak em-emimpin pada pokan itu, kita akan em-em bagi hak. Seperti yeang sudah aku katakan, maka aku tidak akan berkepanjangan. Aku akan em-emimpin perguruan ini. Sedangkan miat sangka akan mendapat hak untuk em-em buka perguruan sendiri asal tidak menyangkut nama perguruan kita di sini. Miat sangka tidak boleh pula menyebut-nebut bahwa ia em-em miliki sangkut paut dengan guru dalam segala hal. Nah, jika ia em-em menuhi hak yeang aku berikan itu, maka aku tidak akan mengganggunya. Tetapi jika ia melanggar maka kau akan menghukumnya. Tidak, jawab miat sangka, seperti sudah aku katakan pula, sebenarnya aku tidak terlalu bernafsu untuk em-em megang kedudukan apapun juga. Tetapi aku tidak dapat mengabaikan pesan guru. Karena itu, maka aku akan em-em impin perguruan ini. Kau tidak usah mengigau, berkata orang itu, kau harus melihat kenyataan. Saudara-saudara seperguruan kita sudah menentukan, siapakah yeang mereka anggap benar. Hitung, berapa orang yeang berpihak kepadaku dan berapa orang yeang berpihak kepadamu. Sudah tentu kau tidak dapat menghitung orang-orang lain yeang kau bawa kemari hari ini. Miat sangka menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menjawab, kau kira kebenaran dapat diukur dengan jumlah mulut yeang meneriakannya? Aku yakin bahwa tanpa kau takut-takuti dan kau ancam atau barangkali kau beri janji-janji yeang tidak masuk akal, maka mereka tidak akan berpihak kepadamu. Tetapi aku tetap berpegang kepada pesan guru yeang didengar oleh semua murid-muridnya termasuk saudara-saudaraku yeang berpihak kepadamu, bahwa akulah yang mendapat beban untuk em-em impin pada pokan ini. Sekali lagi aku katakan, bahwa aku tidak menginginkan kedudukan itu. Yang aku lakukan adalah semata meta pesan guru. Guru tidak tahu bahwa kami masih hidup. Jika guru tahu, maka pesannya akan berbunyi ilain, jawab orang yang ingin merampas kedudukan itu. Jangan kau kira bahwa aku tidak tahu siapakah kau sebenarnya. Kau bukan saudara tertua di perguruan ini. Tetapi, kau adalah justru paman guruku. Kau adalah adik seperguruan guru. Karena itu, maka kau dapat menunjukkan ciri-ciri perguruan ini dengan baik, berkata saudara tertua itu. Wajah orang itu menjadi tegang. Sejenak ia justru terdiam. Namun akhirnya ia berkata hampir berteriak, Jangan mencari-cari. Kau tidak akan dapat mengelak lagi. Akulah saudara tertua di perguruan ini. Tetapi M.I.Y. At Sangka tetap berkeras kepala. Katanya dengan mantap, tidak. Aku telah mendapat pesan guru yang tidak akan dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Persetan, geram orang itu, kau tahu akibat dari sikapmu itu. Aku tidak peduli. Yang penting, pesan guru harus aku lakukan sebaik-baiknya. Apapun yang dapat terjadi atas diriku, sahut M.I. At Sangka. Orang yang mengaku tertua itu mengeram. Katanya, ternyata kau M.M. mengkeras kepala. Jika kau mati, maka kau pun tidak akan dapat M.M. menuhi pesan guru itu. Tetapi aku sudah M.M. menembusnya dengan Niawaku, berkata M.I.Y. At Sangka. Anak iblis, geramnya, baiklah. Jika demikian maka kami akan M.M. menuhi keinginanku. Kami yang sebenarnya datang dengan maksud baik harus bertindak lebih tegas lagi menghadapi anak-anak bengal seperti kau ini. Miang Sangka sudah tidak peduli lagi. Ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, terdengar suara M.I. Samurti, apakah persoalan ini benar-benar sudah tidak dapat dibicarakan lagi? Anak setan, teriak orang yang ingin merampas kedudukan itu, apa hakmu mencampuri persoalanku? Sebaiknya kau diam saja. Jika kau masih juga berbicara, maka mulutmu akan aku koyak sampai ke telinga. Tetapi M.I. Samurti justru tertawa. Katanya, jangan cepat marah. Kau akan menjadi semakin cepat tua. Wajah orang itu menjadi M.E. Rah. Namun sebelum orang itu bertindak, maka Miang Sangka berkata, jangan mengembangkan persoalan. Tinggalkan tempat ini, dan jangan mencoba merusak pesan guru. Kau adalah adik seperguruan guruku, sehingga karena itu, M.A.K. Sebenarnya aku pun harus emang hormatinya, M.I.at sangka berhenti sejenak, lalu aku pun mengerti, sebenarnya aku emang harus hormat kepada Paman. Tetapi Paman telah menjadikan diri Paman sendiri, seorang yang tidak pantas dihormati. Karena itu, apa boleh buat, jika aku telah emang beranikan diri melawan Paman untuk mengembang tugas guru? Aku yeakin bahwa yang tidak bersalah akan dilindungi oleh Yang Maha Agung. M.I.at sangka, apakah kau sudah gila? Bukankah kau tahu ketentuan yang emang beri hidup? Tataran ilmuku? Ya, jawab Miat Sangka tegas, aku tahu tataran ilmumu yang tinggi, meskipun belum setinggi guru. Aku ilmu kau merasa tidak terkalahkan di padepokan ini. Setan manakah yang telah emang beranikan diri menghadapi aku, jawab M.I.at sangka. Demikianlah, maka ke dua belah pihak pun segera telah emang persiapkan diri. Nampaknya mereka sudah tidak mungkin lagi untuk emang nemukan titik terang, sampai kapanpun mereka berbicara meskipun keduanya tetap bersaudara. Orang yang menginginkan kedudukan itu telah emang memandangi orang-orang yang emang menentangnya. Dengan jari-jarinya yang gemeter ia menunjuk ke arah saudara-saudaranya yang menentangnya sambil berkata, kalian tidak akan mendapat kesempatan lain jika kalian tidak menyatakan tunduk kepadaku sekarang. M.I.at sangka pun tidak dapat emang menahan hatinya lagi. Ia sadar bahwa pembicaraan yang manapun tidak akan dapat emang bawa hasil yang emang memuaskan baginya dan saudara-saudara seperguruannya yang berpihak kepadanya. Karena itu, maka M.I.Y.at sangka pun telah emang persiapkan saudara-saudara seperguruannya untuk bersiap-siap. Kami tidak akan menyerang dengan licik, berkata orang itu. Aku akan emang niarang beradu dada. Karena itu, turunlah ke halaman. Aku pun segera akan bersiap pula. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pun telah berdesis di telinga M.I.at sangka, Aku. Berpihak kepadamu. Seperti kedua saudara kandungku itu, aku akan segera menjadi pembantu di sini. M.I.at sangka emang angguk-angguk. Kedua saudaranya dan ketiga anak emuda itu emang hanya dapat emang bantu, karena mereka sebenarnya tidak terlibat ke dalam pertikaian itu. Namun ia merasa bersyukur bahwa ketiga orang anak muda itu telah berpihak pula kepadanya. Tetapi ternyata Mah Isamurti telah emang merintahkan agar Mah Isasemu emang bawa gadis itu menepi dan menjaganya agar tidak seorang pun emang usik niar. Mah Isasemu, berkata Mah Isamurti, menghadapi keadaan yang paling gawat, maka kau dapat benar-benar emang pergunakan senjatamu sebagaimana pernah terjadi. Kita emang bukan pembunuh. Kita tidak ingin emang bunuh. Namun jika hal itu terjadi di peperangan, maka bukan semata metu salah kita.